Song King Yuan menatap Lin Feng dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, tersenyum, aku tidak akan menolak seorang penatua. Syukurlah, Baginda. Dia sangat reseptif, menerima pengaturan Lin Feng dengan tenang. Kamu yang muda dan dia yang lebih tua, jadi kamu dapat mencoba apapun yang kamu suka dan yang lebih tua pasti akan murah hati dan memaafkan kamu. Pemikiran semacam ini sangat bodoh. Jika seseorang ingin menjadi murah hati, maka dia akan murah hati dan melambai ke samping jika seseorang ingin menempatkan kamu di tempat kamu, maka dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Ini adalah hak prerogatif yang berkuasa. Lin Feng hanya memasukkannya ke dunia kecil surgawi, dan kemudian, tatapannya tertuju pada Dao Zikiang, masih terguncang dan tidak bisa berkata-kata. Hingga saat ini, pria parubaya ini masih belum pulih akalnya. Dao Zikiang, Tuan Lin. Setelah beberapa ketukan, Dao Zikiang membungkuk ke Lin Feng. Terima kasih banyak, Tuan Lin, atas bantuan kamu. Meskipun dia bukan seorang kultifator tingkat lanjut, dia berkepala dingin dan berhati-hati. Jelas, dia tahu bahwa sebelumnya, Song Qingyuan sebenarnya tidak menyembunyikan niat baik. Setelah jatuh ke tangan Song Qingyuan, mungkin dia memang bisa menemukan putrinya Dao Yuting, tetapi bagi ayah dan putrinya, itu mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Apa rencanamu selanjutnya? Lin Feng bertanya. Pada titik ini, Dao Zikiang sudah tenang sepenuhnya. Kata-kata Song Qingyuan telah membuatnya sangat gelisah sekarang, dia semakin merindukan putrinya. Tapi setelah dia tenang kembali, setelah jeda, dia berkata, aku ingin pergi ke suatu tempat, untuk mengkonfirmasi sesuatu. Lin Feng menatapnya. Tempat apa? Dao Zikiang menyebutkan nama sebuah tempat, terletak di sebuah gunung di timur laut dari reruntuhan kuil petir besar. Lin Feng hanya membawanya ke sana langsung dengan perjalanan void. Di gunung berdiri seorang kultifator Aorus Core, tampak seolah-olah sedang menunggu seseorang. Dao Zikiang berdiri bersama Lin Feng di atas awan setelah memeriksa kultifator untuk beberapa saat. Dao Zikiang terdiam total, dan senyum pahit muncul di wajahnya. Dia menunggumu. Lin Feng bertanya. Sambil tersenyum pahit, Dao Zikiang menjawab, Benar. Alasan mengapa aku meninggalkan grup utama kedutaan dan bergegas ke sini adalah untuk menemuinya juga, selain mengantarkan sesuatu kepadanya. Tapi dari kelihatannya sekarang, rute pengiriman ini adalah jalan menuju kuburanku, yang disiapkan oleh Perdana Menteri yang terhormat untukku. Aku tahu bahwa Perdana Menteri memiliki kontak dengan Sekte Danau Surga. Tapi melihatnya sekarang, Perdana Menteri tahu semua tentang aku juga. Dao Zikiang menghela nafas. Aku berasal dari Sekte Kecil di alam utara Zou Besar. Aku sangat mencintai seorang perempuan junior aku, setelah kami berdua mencapai yayasan pendirian, kami menikah. Setelah pernikahan kami, kami adalah pasangan yang sangat berbakti, dan dia melahirkan seorang putri juga. Keluarga kami yang terdiri dari tiga orang sedang menikmati hari-hari yang tenang. Saat ini, tatapan Dao Zikiang dipenuhi dengan ingatan dan kerinduan. Kemudian, aku bahkan berpikir bahwa arti sebenarnya dari kultivasi adalah menikmati kebahagiaan itu selama bertahun-tahun. Putri Ku, ketika dia masih kecil, dia telah menunjukkan bakat luar biasa dalam berkultivasi. Ekspresi Dao Zikiang menjadi semakin sedih. Awalnya, aku masih sangat gembira, berpikir bahwa ini adalah anugerah surga untuk aku. Tapi siapa yang tahu ini akan menjadi awal dari mimpi buruk? Putri Dao Zikiang tidak lain adalah Dao Yuting. Luar biasa berbakat pada usia muda, dia secara paksa dilantik ke dalam Sekte Danau Surga setelah mereka menemukannya. Dihadapkan dengan aturan Sekte Danau Surga yang memutuskan semua koneksi duniawi, keluarga Dao Zikiang menemui bencana. Putrinya diculik, istrinya juga dibunuh oleh mereka. Sekuat Sekte Danau Surgawi, bahkan Sekte Dao Zikiang sama tidak pentingnya dengan setitik debu di depan mereka, belum lagi dia. Dao Zikiang berhasil melarikan diri dengan nyawanya berkat keberuntungan. Jika itu hanya untuk balas dendam, dihadapkan dengan raksasa seperti itu, dia bahkan mungkin tidak bisa memanggil keinginan untuk bertarung. Tapi putrinya masih di sana. Sebagai seorang ayah, bahkan mengetahui keputusasaan jalannya, Dao Zikiang masih akan berjuang melawannya. Jadi dia berpergian tanpa henti, mencari kekuatan besar yang bisa membantunya memenuhi keinginannya. Pertama dia bergabung dengan tentara bela diri suci ke Kaisaran Zhou Agung setelah pertempuran rawa besar di wilayah kuno, dia meninggalkan tentara bela diri suci dan datang ke Kekaisaran Qin besar, akhirnya menjadi pengikut Perdana Menteri Qin yang kuat, Wu Qingrou. Namun, ketika dia belum melihat harapan saat fajar, sekali lagi, dia jatuh ke jurang keputusasaan. Lin Feng menatap Dao Zikiang dalam diam. Tiba-tiba, dia tersenyum. Sekte keajaiban surgawi aku masih kekurangan manajer eselon luar yang kompeten. Apakah kamu bersedia memasuki sekte aku? Mendengar kata-kata ini, Dao Zikiang langsung tercengang saat dia menatap Lin Feng dengan hampa, tidak bisa berkata-kata. Setelah jeda yang lama, dia akhirnya menyadari bahwa ini sangat tidak sopan dan buru-buru berkata, Tuanku, jika kamu bersedia menerima aku, aku jelas bersedia. Hanya saja. Hati Dao Zikiang dipenuhi dengan ketakutan saat dia memandang Lin Feng dengan sangat hati-hati dan berbicara dengan lembut. Tuanku, apakah kamu tidak khawatir bahwa aku adalah bagian dari plot spionase Wu Qingrou? Itu wajar baginya untuk memiliki hati di mulutnya. Seseorang seperti dia mungkin juga memiliki tulisan, mata-mata, di wajahnya, terutama dengan pengaruh terbesarnya, dan kerentanan terbesarnya, putrinya masih berada di tangan orang lain. Bahkan jika dia bukan mata-mata sekarang, jika Wu Qingrou atau Chau Wei menggunakan Dao Yuting untuk mengancamnya nanti dan menuntut agar dia mengkhianati Celestial Sack of Wonders, Dao Zikiang menganggap bahwa akan sulit baginya untuk menahan garis. Belum lagi bahwa dia pertama kali berjanji setia kepada dinasti Zhou besar, dan kemudian meninggalkan tentara bela diri suci untuk bersumpah setia kepada Wu Qingrou. Sekarang, jika dia mengubah kesetiaan sekali lagi, apapun alasannya, dia bisa dilihat sebagai budak dengan tiga nama. Jika dia dalam posisi Lin Feng, akan sulit baginya untuk mempercayai orang seperti itu juga. Lin Feng meliriknya dengan tenang saat dia berbicara. Aku tidak peduli apakah kamu adalah agen orang lain, selama kamu menjalankan tugas kamu sebaik mungkin saat kamu menjadi manajer aku. Yang aku inginkan adalah kemampuan kamu, dan bukan kesetiaan kamu. Menatap Dao Zikiang, bibirnya tiba-tiba melengkung ke atas. Sebenarnya, aku agak berharap kamu adalah agen Wu Qingrou atau Chau Wei. Dao Zikiang tercengang, tidak dapat berbicara. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Sebelumnya, aku merasa Wu Qingrou adalah orang paling menakutkan yang pernah aku lihat tapi pemimpin dari Celestial Sack of Wonders bahkan melebihi dia. Setelah beberapa lama, dia mengumpulkan akalnya dan membungkuk dalam-dalam ke arah Lin Feng. Mengambil nafas dalam-dalam, dia berbicara. Aku akan menjadi hamba Tuhanku yang paling rendah hati. Aku hanya berharap bahwa suatu hari Tuhan akan mengasihani aku dan mengizinkan aku untuk bertemu kembali dengan putri aku Yuting, bahwa mereka yang terikat oleh darah tidak akan tetap terpisah. Mereka yang mempercayai aku, aku tidak pernah mengecewakan mereka. Lin Feng berkata dengan tenang. Mulai hari ini, kamu adalah manajer eselon luar untuk sekte keajaiban surgawi. Berbagai macam hal, besar dan kecil, di gunung Yuting akan menjadi tanggung jawab kamu. Jika kamu menyelesaikan tugas dengan baik, akan ada hadiah tambahan. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Lin Feng menjentikan jarinya, mengirim Dao Zikiang ke gunung Yuting dengan seberkas awan ungu. Setelah mengirimkan Dao Zikiang, salah satu kristal proyeksi suara Lin Feng mulai bersinar. Setelah transmisi dilakukan, suara Xiao Budian terdengar. Guru, senior kedua lulus ujian imperial, provinsi. Dan dia juara pertama, Ji Yuan. Aku lebih memperhatikan pekerjaannya untuk ujian ini. Apakah itu sekuel dari esai sebelumnya yang belum selesai, yang inovatif? Lin Feng bertanya. Tidak. Si Tian Hao tersenyum. Mendengar ini, Lin Feng tidak hanya merasa tidak menyesal, tetapi malah tertawa bahagia. Bagus. Untuk bisa bersembunyi sekaligus menunjukkan, pemahamannya tentang Dao semakin lembut dan koherenen. Aku meminta senior kedua untuk membawa kami berkeliling kota, dan kembali bersama beberapa hari kemudian, kata Xiao Budian. Lin Feng mengangguk. Sebelumnya, dia sudah mencapai kesepakatan dengan Zhu Yi setelah ujian musim semi ini berakhir. Zhu Yi tidak akan tinggal di Tiguk-guk, melainkan kembali ke Gunung Yu Jing untuk melanjutkan kultifasinya. Dia hanya akan kembali ke kota Tiguk-guk untuk ujian nasional di musim gugur, enam bulan kemudian. Setelah mengakhiri transmisi dengan Xiao Budian, Lin Feng menggenggam tangannya di belakang punggungnya, bersyukur. Sekarang, setiap murid mulai menemukan jalan mereka sendiri. Zhu Yi menempa jalannya sendiri, dan Wang Lin juga melakukannya. Kali ini Wang Lin kembali ke kampung halamannya dan keluarganya, itu pasti kembali dengan kemenangan. Kampung halamannya terletak di pegunungan pinggiran alam selatan Kerajaan Kin Besar. Bersama keluarga Xiao Yan di kota Wuzu, klan Wang Lin juga menerima perlakuan istimewa dan perlindungan resmi dari Kekaisaran Kin Besar. Setelah diberitahu bahwa semua ini berasal dari Wang Lin, yang hanya seorang badut, kontrasnya luar biasa bagi para Wangs. Ketika dihadapkan pada perubahan sikap klannya, melihat wajah-wajah yang penuh ketakutan dan ketakutan yang tersembunyi, Wang Lin tidak merasa senang atau terhibur, melainkan tangani saja dengan tenang. Hanya ketika menghadapi orang tuanya, Wang Lin merasakan kegembiraan yang tulus. Ia menetap di kampung halamannya, menemani orang tuanya dan mulai menjalani kehidupan normal. Seolah-olah semuanya telah kembali ke hari-hari sebelum dia meninggalkan rumah. Wang Lin melakukan ini sebagian untuk ditemani orang tuanya, dan sebagian lagi untuk memoles taonya sendiri. Lin Feng berbicara dengannya setelah itu, dan tahu bahwa Wang Lin sedang menyatukan konsep ini, tentang ketenangan dan kembali ke alam, dengan tahap ekstrim lainnya, merusak sungai Styx, membentuk konsep lengkap tentang kekuasaan dan polaritas. Tidak hanya mengganti tahap merusak sungai Styx dengan ketenangan dan kembali ke alam, tetapi mendorong keduanya secara ekstrim dan kemudian menggabungkan keduanya. Dibandingkan dengan ketika dia mendirikan hutan tempat tinggal, pemahamannya tentang tau universal yang agung sekarang telah meningkat lebih jauh. Sekarang, dia benar-benar menyempurnakan sutra jalan ekstrim surgawi. Mendengar ini, Lin Feng pertama-tama menegaskan keabsahan ide Wang Lin, dan juga merasa bahagia untuknya. Jadi, cuti keluarga Wang Lin ini diperpanjang hingga lebih dari 6 bulan sekarang, dia masih beristirahat di kampung halamannya yang kecil. Terlepas dari Wang Lin dan Zhu Yi, meskipun Xiao Yan tidak sengaja mengacaukan dirinya sendiri, tapi dia jelas telah menegaskan jalan masa depannya juga. Setelah mengalahkan dan menghancurkan penatua jiwa baru lahir menengah, Yu Si Ling, kultivasi dan energi Xiao Budian telah mencapai ketinggian baru juga. Yue Hong Yan dan Yang Qing terus berkembang juga. Secara umum, Lin Feng memiliki sedikit ketidakpuasan, kecuali satu. Masalah khusus ini adalah gadis kecil itu, Luo Qing Wu. Sudah setengah tahun sejak dia kembali ke dunia Yuan Tian Kuno setelah sekian lama, tidak ada bisikan. Melalui mana yang dia tinggalkan dalam mutiara spiritual Yin Surgawi, Lin Feng dapat merasakan bahwa masalah dengan mutiara spiritual Yin Surgawi belum membaik. Saat ini, hanya kelopak bunga ilahi polaritas ganda Lin Feng yang mencegahnya pecah jika dia mencoba untuk mengolah ki, semuanya akan menjadi salah seketika. Pada akhirnya, selama setengah tahun ini, gadis kecil itu berhenti berkultivasi sepenuhnya, tanpa satu gerakan pun. Mungkinkah aku salah? Lin Feng merasa agak bingung. Fisik mutiara spiritual Surgawi Yin gadis kecil ini tidak berguna sekarang, tetapi keluarganya masih memperlakukannya sebagai harta berharga, tanpa perubahan dalam hak istimewanya. Jika itu benar, itu akan menjadi hasil yang bagus juga. Alis Lin Feng sedikit kusut. Tetapi mengapa aku merasa bahwa situasinya telah berkembang secara tidak terduga? Sebelumnya, Lin Feng telah meninggalkan beberapa mana di mutiara spiritual Yin Surgawi Luo Qinggu. Kapanpun Luo Qinggu ingin, dia bisa menghubungi Lin Feng melalui mana ini itulah sebabnya ketika mengucapkan selamat tinggal, Lin Feng mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak bahagia di rumah, dia bisa datang mengunjungi Gunung Yu Jing. Tapi tak disangka, sudah setengah tahun sejak dia kembali, namun panjang gelombangnya masih sunyi, tanpa aktivitas darinya. Lin Feng dapat merasakan bahwa tidak ada yang tidak terduga yang terjadi pada mana yang dia tinggalkan di mutiara spiritual Yin Surgawi, itu belum dihapus, atau dibajak. Dengan kata lain, itu adalah ide gadis kecil itu sendiri untuk tidak berkomunikasi dengan Lin Feng. Ini membuat Lin Feng agak penasaran, tapi hanya penasaran. Jika gadis kecil itu masih menjalani kehidupan tanpa beban, maka semuanya baik-baik saja. Sekarang, pola pikir Lin Feng sudah berubah perlahan. Dia akan tetap mengamati bakat-bakat dengan potensi luar biasa ketika bertemu dengan mereka, tetapi itu bukan lagi suatu keharusan. Sementara dia sedang berpikir, Lin Feng tiba-tiba merasakan, sekali lagi, kesadaran jahat yang memata-matai mereka saat avatar pohon baja sedang berjuang melawan guntur kesengsaraan. Kebuasan, racun, tipu daya, emosi negatif ini berdenyut dengan jelas dari mananya. Alis Lin Feng terangkat saat dia berbalik untuk melihat udara bergerak. Sesosok berjalan, perlahan, keluar dari celah void. Mananya sangat kuat, menghadapinya, Lin Feng merasa, samar-samar, bahwa dia sedang menghadapi laut dan langit yang tak terbatas. Seperti yang diharapkan, jiwa baru lahir tingkat lanjut. Lin Feng sedikit tersenyum, jika orang ini mencapai jiwa abadi, kekuatannya akan sangat besar. Sosok itu diselimuti, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dalam lapisan kabut tipis, menghalangi orang untuk melihat wujud aslinya. Tapi ini, tentu saja, tidak bisa menghentikan penglihatan Lin Feng. Memeriksa dia, Lin Feng merasakan sedikit kejutan. Bentuk pria itu tidak biasa, untuk dikatakan sedikitpun. Penampilannya sudah tua, dengan punggung bungkuk dan sosok tertunduk. Wajahnya agak tidak normal, mirip dengan burung dan ikan, bukan manusia agak seperti iblis yang berubah menjadi bentuk manusia, tetapi tidak lengkap, dengan banyak ciri fisik dari binatang yang tersisa. Tapi dari pengamatan Lin Feng, mananya jelas memiliki tanda tangan pembudidaya manusia, dan bukan kekuatan iblis dari klan iblis. Dengan penuh minat, Lin Feng menilai sosok berwajah burung berkepala ikan ini. Mungkin, seperti avatar pohon baja aku, dia mengendalikan beberapa makhluk iblis sebagai avatar. Tatapannya membuat sosok aneh itu agak tidak senang saat dia mencibir, berhasil mendapatkan pohon baja saros sebagai avatar. Semoga berhasil, sayang sekali itu akan menguntungkan aku. Kamu dapat menyerahkan avatar itu sekarang. Suara sosok itu juga aneh melengking dan menusuk telinga seperti badai surgawi, namun rendah dan bergema seperti ombak laut yang bergulung. Saat kalimatnya menghilang, sosok aneh itu mengulurkan lengannya, meraih avatar pohon baja Lin Feng. Tangannya langsung berubah menjadi tangan raksasa, menutupi seluruh langit. Melihat ini, Lin Feng tidak panik, melainkan merasakan bola lampu meledak di kepalanya. Ambil ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya merangkum banyak lapisan konsep yang berbeda. Sampul tangan menghasilkan, samar-samar, efek abicna, langit dan bumi, terkandung dalam satu telapak tangan. Itu mewujudkan kekuatan spasial yang mendalam, semua ruang di bawah telapak tangan ditarik menuju pusat telapak tangan. Itu tidak berguna bahkan jika lawan mencoba menghindar ke arah lain, dia tidak bisa lepas dari genggaman sosok itu. Selain itu, di tengah telapak tangan, seolah-olah pusaran air yang dalam terus berputar, menghasilkan gaya tarik yang kuat. Lima jari terulur keluar, deru angin yang tak terhitung jumlahnya, merobek ruang dan waktu. Di bawah perebutan angka ini, tidak mungkin bagi lawan manapun di bawah jiwa baru lahir tingkat lanjut untuk melarikan diri, atau bahkan untuk melawan tanpa pilihan lain selain menunggu akhir yang tak terhindarkan. Tapi ini tidak termasuk Lin Feng, yang berdiri di tempat yang sama dengan santai, bahkan tidak mencoba lari, tetapi hanya menatap sosok aneh itu dengan tenang. Shock muncul di otak sosok aneh itu saat dia merasakan bahaya, tapi sudah terlambat. Matahari yang menyala, bersinar perlahan di bawah telapak tangannya. Tampaknya lambat, tetapi beri sistri yang tak terbayangkan dan tak terbayangkan. Tinju matahari besar surga Wilin Feng menghantam bagian tengah telapak tangan sosok aneh itu seperti matahari pagi yang terbit, kekuatan tak terkendali menghancurkan cakarnya langsung. Dia menjerit kaget, menarik tangannya dengan cepat. Tangan besar yang menutupi langit menghilang, ketika sosok aneh itu memandang tangannya, melihat sepetak kehitaman hangus di tengah telapak tangan. Kekuatan fisik yang sangat buas, juga, api emas itu, itu adalah Grand Sun Primordial Flame. Salah satu dari tujuh api primordial legendaris. Tatapan sosok aneh itu tiba-tiba menyala saat dia menatap tajam ke arah Lin Feng, tapi jauh lebih berhati-hati sekarang. Lin Feng balas menatapnya dengan tenang. Sosok aneh, melihat sikap tenang Lin Feng, menarik kembali aura ganasnya lebih jauh. Sebelumnya ketika avatar pohon baja menghadapi guntur kesengsaraan, dia menyadari bahwa ini hanya salah satu avatar Lin Feng, dengan keberadaan tubuh aslinya tidak diketahui. Meski begitu, sosok aneh ini selalu serakah dan kurang ajar, bahkan sembrono. Avatar pohon baja Saros, sangat memikatnya, menyebabkan dia memutuskan untuk mengambil risiko tanpa ragu-ragu. Namun, dia sebelumnya datang ke kesedihan di tangan orang suci kegembiraan hidup dari kekaisaran Qin Agung dengan demikian, merasakan kedatangan orang suci Vivan Joy, dia terpaksa mundur meskipun dia tidak bersedia. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa setelah beberapa saat, dia akan menemukan kembali avatar pohon baja Lin Feng sendirian. Setelah sosok aneh itu memastikan bahwa Vivan Joy Holy Man tidak ada di sekitarnya, dia mulai bergerak. Dia awalnya berpikir bahwa avatar pohon baja Lin Feng, yang baru saja selamat dari kesengsaraan guntur, seharusnya sangat lemah sekarang. Bahkan jika tidak ada periode lemah, jiwa baru pemula yang baru lahir harus menjadi permainan anak-anak. Tapi dia tidak curiga bahwa kekuatan avatar pohon baja akan jauh melebihi ekspektasinya. Tanpa menggunakan mantra penampakan langit dan bumi, ia bahkan mengalami kemunduran kecil di tangan avatar pohon baja. Meskipun sosok aneh itu yakin bahwa jika dia menggunakan mantra penampakan langit dan bumi, dia masih bisa menangkap avatar Lin Feng, tetapi itu bukanlah kemenangan cepat dalam ukuran apapun. Jika wujud asli Lin Feng menjadi sangat kuat dan muncul tiba-tiba pada saat ini, maka kesimpulannya akan jauh kurang menguntungkan baginya. Pikiran itu muncul di benaknya, sosok aneh itu langsung menarik kembali semua agresifitas dan kebenciannya. Setelah menatap Lin Feng sejenak, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara. Mengenai acara sebelumnya, aku minta maaf. Lin Feng menatapnya diam-diam tanpa berbicara. Sosok itu jelas tahu juga bahwa tindakannya sebelumnya bukanlah jenis yang dapat dengan mudah diabaikan dengan beberapa kata-kata hampa. Tidak diragukan lagi, dia dapat memilih untuk berbalik dan pergi, tetapi setelah melihat Grand Sun Primordial Flame Lin Feng, dia memiliki ide lain. Aku tahu lokasi dari sebuah harta rahasia, yang ingin aku bagikan dengan kamu, teman aku, sebagai tanda permintaan maaf, kata sosok aneh itu. Aku adalah brilliant lunar Grandmaster, dan akan menjadi suatu kehormatan untuk mendengar gelarmu, temanku. Tatapan Lin Feng mengamati dia dari ujung kepala sampai ujung kaki saat dia berbicara. Tanpa menjawab, dia malah bertanya, harta karun yang kamu bicarakan ini, kamu tidak dapat mengambilnya sendiri, bukan? The Brilliant Lunar Grandmaster bahkan tidak tersipu atau tampak malu sedikitpun, tapi langsung menjawab, itu benar. Tapi tanpa aku, tidak ada yang bisa mengambil harta karun itu sendirian. Aku menguasai teknik untuk membuka harta karun, tapi di pinggiran, ada mantra yang melindungi harta karun yang tidak bisa aku tembus sendirian. Jika kamu, teman aku, bersedia membantu, kesuksesan dijamin. Brilliant Lunar Grandmaster menyeringai canggung, menunjukkan giginya, temanku, jika kamu mau membantuku, setelah kita mengambil harta karun itu, kita bisa membaginya sama rata. Bagaimana menurut kamu? Di seluruh dunia, hanya aku yang tahu lokasi persis dari harta rahasia itu. Harta karun apa? Lin Feng bertanya dengan tenang. Kun Peng Secret Racer, Brilliant Lunar Grandmaster terkekeh. Warisan yang ditinggalkan oleh Kun Peng Grand Sage yang pernah mencapai tingkat ketiga dari jiwa iblis abadi, yang meninggal di Tanah Suci. Kun Peng, salah satu Immemorial Demons bersama orang-orang seperti Taoti, Kiong Qi, Immemorial Celestial Dragon, Phoenix, dan lain-lain. Ini memiliki dua bentuk, Kun dan Peng di dalam air itu adalah Kun, ketika muncul itu adalah Peng. Ketika itu mengungkapkan bentuk aslinya, itu meluas beberapa kilometer, menjadi salah satu iblis terbesar di Grand Celestial World dalam hal ukuran. Kekuatannya benar-benar sebanding dengan ukurannya, menjadi salah satu iblis terkuat juga. Di hamparan Baren, saat ini ada Kun Peng Grand Sage juga namun, tampaknya dia hanya di tingkat pertama jiwa iblis yang tidak mati, sehingga dia belum terdaftar sebagai salah satu dari sepuluh orang suci iblis. Mata Lin Feng berbinar, Kun Peng Secret Tracer. Dia ingat hari-hari ketika dia baru saja mencapai yayasan pendirian, ketika dia pergi ke Pegunungan Kun Lun untuk mencari Gunung Yu Jing. Saat itulah Lin Feng pertama kali bertemu Yang King, ketika dia menangkap Tuan Muda Gagak Api dan beberapa murid Sekte Aeolus. Salah satu murid Sekte Aeolus, bernama Gao Fan, telah mencoba menjinakkan air primordial Grand Moon dengan teknik gelap, tetapi tragisnya, malah diserang oleh air primordial Grand Moon. Darinya, Lin Feng pertama kali mendengar tentang harta rahasia Kun Peng. Harta karun rahasia Kun Peng terletak tersembunyi di dalam Laut Kutub Utara, dan terus membeku di Milenium Black Ice. Kemudian, meskipun Gao Fan mengetahui lokasinya dan bahkan mendapatkan item spiritual, skala Kun Peng, yang dapat membuka harta rahasia, dia tidak dapat membuka Black Ice. The Black Ice of the North Polar Sea, bahkan pembudidaya jiwa abadi tidak bisa menggaruknya, apalagi Gao Fan. Itulah puncak es, esensi es ekstrim yang telah membeku selama lebih dari 10.000 tahun. Mereka mewujudkan ekstrim dingin di alam semesta, sejauh bahkan ruang dan waktu benar-benar tertutup oleh dingin yang membekukan dan seseorang tidak dapat masuk bahkan melalui perjalanan void. Untungnya, pergantian yin dan yang di alam semesta berarti bahwa sesekali, es hitam akan terkikis oleh energi yang positif, menjadi lebih lemah. Hanya ketika energi yang positif menghilang di Laut Kutub Utara dan energi yin negatif kembali menonjol barulah es hitam menjadi padat lagi. Itu mungkin bagi pembudidaya yang kuat, mengendalikan kekuatan api ekstrim seperti tujuh kebakaran primordial legendaris, untuk mencoba menerobos es hitam yang melemah secara paksa. Air primordial Grand Moon, yang diluelukan sebagai master of a million waters dan mampu memimpin semua es dan air di dunia, dapat digunakan untuk menghindari Black Ice juga. Oleh karena itu, Gao Fan yang malang sama sekali tidak menyadari bahwa, bahkan jika dia benar-benar mendapatkan air primordial Grand Moon, masih mustahil baginya, seorang pembudidaya yayasan, untuk membongkar Black Ice. Saat ini, Brilliant Lunar Grand Master menghadapi masalah yang sama juga itulah mengapa setelah melihat Grand Sun Primordial Flame Lin Feng, dia berpikir untuk mengundang Lin Feng untuk membantunya. Ketika Lin Feng mendapat informasi dari Gao Fan, energi yin negatif kuat di Laut Kutub Utara, membuat Black Ice semakin kuat. Selain itu, budidayanya sendiri masih belum memadai saat itu, jadi Lin Feng telah menempatkannya di belakang pikirannya terlebih dahulu. Sekarang, mendengar proposal Brilliant Lunar Grand Master, Lin Feng bertanya, energi yang positif kuat di Laut Kutub Utara sekarang. Mendengar kalimat ini, hati Brilliant Lunar Grand Master sedikit tenggelam. Seketika, dia tahu bahwa Lin Feng tidak mengabaikan harta rahasia Kun Peng. Pada saat ini, perasaan bahwa dia meminta kulit harimau muncul di hati lelaki tua yang aneh itu saat dia memaksa dirinya untuk terus berbicara. Tepat sekali, sebelum titik balik matahari musim panas tahun ini, energi yang positif melebihi energi yin negatif, tetapi setelah titik balik matahari musim panas berlalu, energi yang positif akan mulai menghilang sementara energi yin negatif tumbuh. Untuk waktu yang lama setelah itu, energi yin negatif akan berkuasa. Lin Feng merentangkan telapak tangannya. Dengan ini, sepertinya aku melakukannya tidak perlu bekerja dengan kamu. Itu adalah sisik ikan tunggal, yang ukurannya hanya sebesar kuku jari, tetapi energi spasial yang dikandungnya menekan ukuran fisiknya. Ukuran sebenarnya mungkin sekitar 1 km persegi. The Brilliant Lunar Grandmaster meliriknya dan mencibir. Skala Kun Peng, aku akan terus terang denganmu, temanku. Benda ini memang bisa menunjukkan pusaka rahasia Kun Peng, tapi hanya akan membawamu ke gerbang. Jika kamu ingin menjelajah jauh ke dalam harta karun rahasia, ini tidak cukup. Lin Feng memandang Brilliant Lunar Grandmaster dengan tenang. Oh, maksudmu, kamu punya cara untuk benar-benar memasuki harta karun rahasia. Brilliant Lunar Grandmaster tersenyum dengan kebanggaan dan kesombongan. Tepat sekali, untuk memasuki harta karun rahasia Kun Peng, kamu harus memiliki darah Kun Peng yang murni, dan aku memilikinya. Lin Feng memindai wajah burungnya, bentuk kepala ikannya, kesadaran datang di hadapannya. Jadi orang ini menggabungkan garis keturunan Kun Peng ke dalam tubuhnya sendiri, itulah mengapa fisiknya berubah seperti ini. Brilliant Lunar Grandmaster di hadapannya, sebenarnya, bukan lagi hanya manusia biasa, tapi setengah manusia, setengah iblis. Dia dulunya manusia, tetapi setelah menggabungkan garis keturunan Kun Peng dengan tubuhnya, perpaduan darah menyebabkan penampilan luarnya condong ke arah Kun Peng. Mantra yang dia ucapkan sebelumnya, perwujudan tangan yang sangat besar itu, juga menyatukan hadiah unik dari Kun Peng. Telapak tangan itu memunculkan jurang terdalam dari samudera biru, sementara jemari yang menyebar memiliki kemiripan dengan burung raksasa dahulu kala yang melebarkan sayap kolosal mereka. Bukan hanya penampilan fisik, mereka juga mengandung misteri spasial esoterik. Tidak senang diperiksa dari ujung kepala sampai ujung kaki oleh tatapan mata Lin Feng yang tanpa pamri, Brilliant Lunar Grandmaster mendengus. Mengerti sekarang, untuk memasuki Kun Peng Secret Tracer, kamu harus bekerja sama dengan aku. Mendengar ini, senyum rileks muncul di bibir Lin Feng. Aturan praktis aku adalah, sebanyak mungkin, menangani masalah kompleks dengan cara sesederhana mungkin. Jangan mencoba mengakali diri sendiri, dan malah-malah memperumit masalah sederhana. Brilliant Lunar Grandmaster tercengang sejenak. Maksud kamu apa? Aku tahu cara menembus black ice laut kutub utara, serta cara menentukan lokasi yang tepat dari pusaka rahasia Kun Peng. Satu-satunya hal yang aku lewatkan adalah darah Kun Peng, kata Lin Feng dengan tenang. Jadi, aku hanya harus menangkap kamu dan aku akan memenuhi semua persyaratan, kan? Sesederhana itu, kenapa kamu harus membuatnya begitu rumit? The Brilliant Lunar Grandmaster mendidih dengan amarah, sampai-sampai dia tertawa terbahak-bahak. Itu adalah kata-kata yang sombong dan tidak menghargai. Aku membantu kamu dengan bersedia memberi kamu bagian. Karena kamu cukup bodoh untuk menolak, maka aku akan memberimu pelajaran tentang mengapa kamu tidak boleh melakukan sesuatu dengan cara yang sulit. Saat dia berbicara, dia tidak berhenti sedetikpun saat dia membanting telapak tangannya dan kemudian memisahkannya dengan kasar. Sebuah badai sengit meletus, langsung menuju Lin Feng untuk membentuk tebasan buas. Kemana pun badai itu berlalu, luka besar robek di udara, seperti luka parah yang bengkok. Bibir Lin Feng sedikit melengkung ke atas saat dia mengulurkan tangan kanannya keluar dengan datar. Cahaya hitam berkedip di telapak tangannya dalam cahaya itu, bayangan pohon kolosal bergoyang. Pohon itu memiliki batang besi dan cabang yang membangkitkan naga yang pantang menyerah, menghianati konsep kekuatan, tidak bisa dihancurkan, gigih, tidak larut. Badai itu menghantam gambar pohon baja, berputar dengan keras di udara dan akhirnya meledak menjadi ribuan bila angin, melesat ke segala arah. Bila-bila kecil itu, setelah mendarat di dalam pegunungan, mengukir retakan yang dalam di batu, dengan puncak dari beberapa gunung yang lebih kecil terbelah seluruhnya. Bahkan riak belaka, setelah tersebar, memiliki kekuatan seperti itu, memberi tahu banyak tentang potensi destruktif dari badai awal yang utuh. Namun, gambar pohon baja di tangan kanan Lin Feng hanya bergoyang dengan keras, seperti batu yang dilemparkan ke permukaan kolam, menghasilkan riak yang tak terhitung banyaknya, tetapi semuanya masih kembali ke ketenangan pada akhirnya seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Wajah brilian Lunar Grandmaster menjadi gelap, tapi cahaya serakah di matanya semakin terang. Pohon baja Saros, kekuatan terbesarnya adalah pertahanannya yang tak tertembus. Itu adalah raja yang tidak tumbuh di antara semua iblis dalam hal pertahanan, atribut yang hanya bisa dilakukan oleh sedikit orang. Kekuatan avatar pohon baja Lin Feng meningkat secara signifikan setelah selamat dari kesengsaraan guntur dan mencapai tahap Naschen Sol, terutama pertahanannya, menakutkan adalah satu-satunya penjelasan yang mendekati. Setelah memblokir serangan brilian Lunar Grandmaster, Lin Feng, tanpa gugup, mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arahnya. Pesona vaksin dimensi ganda, mantra Lin Feng langsung diaktifkan, targetnya adalah ruang di mana bagian bawah tubuh brilian Lunar Grandmaster berada. Batas ruang yang dipertukarkan itu menandai, tepatnya, pinggang brilian Lunar Grandmaster. Setelah mantra-nya diaktifkan, orang menyebalkan tua ini akan dipotong menjadi dua. brilian Lunar Grandmaster dengan cepat menyadari ada yang tidak beres dan mencoba membekukan ruang dengan mananya sendiri, tetapi dia menyadari bahwa tidak ada efek apapun. Brilian Lunar Grandmaster, pembudidaya jiwa baru lahir tingkat lanjut yang hebat, dua bagian tubuhnya terpisah satu sama lain tanpa keributan. Ketika dia sadar, dia menemukan bahwa tubuh di bawah pinggangnya telah menghilang. Dia menatap kosong ke angkasa, untuk melihat, di kejauhan, Lin Feng memegangi tubuh bagian bawahnya dengan satu kaki. Lin Feng tersenyum. Baik, sekarang, aku memiliki hal terakhir yang diperlukan untuk membuka pusaka rahasia Kun Peng, juga garis keturunan Kun Peng. Pembulu darah brilian Lunar Grandmaster memantul saat bagian putih matanya berubah menjadi hitam pekat. Dengan kemampuan tahap jiwa baru lahir, hanya dipotong menjadi dua tidak akan membunuhnya, dia masih memiliki kesempatan untuk mengambil alih tubuh baru. Namun, bagaimana mungkin tubuh baru cocok dengan yang asli, menyatu dengan garis keturunan Kun Peng. Kamu meminta untuk mati. Brilian Lunar Grandmaster meraung saat bola cahaya terbang keluar dari kepalanya, membentuk burung besar Peng. Bulu Qian menutupi seluruh tubuhnya paruhnya berwarna emas, dan kepalanya dihiasi bulu-bulu putih. Melihat ini, Lin Feng merasa terhibur. Oh, bentuk kosmik orang ini adalah bentuk Kun Peng. Tapi sekarang hanya ada Peng di sini, kenapa bisa begitu? Kun Peng, saat berada di dalam air, adalah Kun ketika muncul, itu adalah Peng. Itu, adalah bentuk murni dari hadiah unik dari ras Kun Peng. Saat ini, Brilian Lunar Grandmaster jelas memperkuat bentuk kosmik dengan mananya sendiri dalam teori, itu harus memiliki kedua bentuk, Kun dan Peng. Namun, di sini, yang ada hanyalah burung Peng. The Brilian Lunar Grandmaster menjerit keras. Saat sayap raksasa Peng kosmik foam mengepak, angin ribut dan badai memenuhi seluruh langit. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya Lin Feng melihat serangan kelas angin yang begitu kuat dari siapapun kecuali manusia suci angin surgawi. Bentuk kosmik adalah dasar dari kekuatan seorang pembudidaya jiwa baru lahir tingkat lanjut. Saat Brilian Lunar Grandmaster menyerang dengan bentuk kosmiknya sekarang, kekuatannya jauh melebihi inisiasi sebelumnya. Terlepas dari pertahanan alami pohon bajasaros yang luar biasa, akan sulit untuk memiliki kepercayaan penuh saat melawan jiwa baru lahir lanjutan sebagai jiwa baru lahir pemula. Namun, Lin Feng tidak punya rencana untuk menempatkan dirinya pada posisi pertahanan pasif. Menghadapi bentuk kosmik Brilian Lunar Grandmaster, Lin Feng tersenyum sedikit dan mengulurkan tangan kanannya keluar. Jari-jarinya yang setengah tertutup pertama kali terbuka, dan kemudian mengepal tiba-tiba. Suara yang luar biasa bergema melalui void dan mengguncang semesta. Seluruh patch void sebelum Lin Feng hancur tiba-tiba, membentuk elemen tak berujung, bumi, udara, api, air, yang bergemuruh. Bentuk kosmik Brilian Lunar Grandmaster telah membawa badai yang tak terhitung jumlahnya, menderu dengan semangat dan momentum. Namun, ketika Lin Feng mengepalkan jari-jarinya, elemen-elemen void yang hancur dan tak terbatas bergemuruh, membangkitkan keadaan utama dari kekacauan alam semesta sebelum langit dan bumi dipisahkan. Unsur-unsur kekacauan alam semesta menyerang Brilian Lunar Grandmaster seperti semburan yang mengamuk. Hanya ketika sampai pada titik inilah ekspresi Brilian Lunar Grandmaster berubah total. Siapa kamu sebenarnya? Dia tidak berani diaitate lebih jauh dan segera mengungkapkan semua yang tersisa di toko. Sayap peng yang luas, biru kehijauan, terbang tinggi di atas kepalanya, tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat. Begitu sayap hitam diperpanjang, seluruh dunia menjadi suram dan sunyi, hitam pekat seolah-olah terjun seketika dari hari yang paling cerah ke malam yang paling gelap. Alam semesta seluruhnya diliputi kegelapan. Semua cahaya, semua benda, semua kehidupan, sepenuhnya ditelan oleh kegelapan. Mata Lin Feng berbinar, konsep kekuatan yang sangat familiar, kegelapan yang paling ekstrim, bukankah ini konsep asal mula kegelapan unik untuk binatang kegelapan, Mingdu? Selain garis keturunan Kun Peng, kamu juga menerima warisan dari Mingdu. Meskipun Brilian Lunar Grandmaster telah menggunakan keseluruhan dari kekuatan dua binatang besar itu, dia masih bukan tandingan mantra pemecah bumi Lin Feng. Bumi, udara, api, dan air, kacau dan bergolak, dengan cepat merobek kegelapan, menyingkapkan dunia sekali lagi. Tetapi setelah diblokir sejenak, Peng Cosmic Form dari Brilian Lunar Grandmaster merebut sisa tubuhnya dan melarikan diri, sayapnya bergetar pada frekuensi maksimum. Setelah berubah menjadi bentuk Peng, kecepatan Kun Peng adalah salah satu yang tercepat di seluruh klan iblis. Dengan kekuatan penuh, kecepatan, jika tidak ada yang lain, bentuk Cosmic Brilian Lunar Grandmaster telah menyamai kecepatan sesepuh jiwa abadi yang khas. Kecepatan besar seperti itu benar-benar tidak mungkin bagi para pembudidaya jiwa baru lahir untuk mengejar ketinggalan. Melihat ini, Lin Feng tertawa sambil melambaikan tangannya. Sebuah bendera ungu besar muncul di hadapannya menggenggamnya, dia melambaikan bendera dan seketika, dua badai tak berbentuk, tak berbentuk menyerbu, melintasi ruang tak terbatas dan mengejar ke arah Brilian Lunar Grandmaster. Brilian Lunar Grandmaster pada awalnya menghina tetapi dia segera menyadari bahwa kecepatan kedua badai itu bahkan lebih cepat darinya. Selain itu, dua badai tak berbentuk ini sangat kuat. Membentuk salib, mereka menghantam formulir kosmik Brilian Lunar Grandmaster dan langsung membaginya menjadi beberapa bagian. The Brilian Lunar Grandmaster roboh, kehabisan tenaga. Dia berusaha untuk melawan, tetapi saat ini, Lin Feng telah menyusul dan mengibarkan bendera ungu lagi. Kristal es hitam raksasa muncul, memancarkan hawa dingin yang mengental karena membekukan Brilian Lunar Grandmaster. Kekuatan luar biasa dari pembekuan membuat mustahil bagi Grandmaster Lunar canggih jiwa yang baru lahir tingkat lanjut bahkan untuk menghancurkan dirinya sendiri jiwa. Dia hanya bisa menyaksikan saat dia dibekukan dan ditangkap, sama sekali tidak mampu melawan. Kristal es hitam ini adalah dewa palsu yang telah dipalsukan Lin Feng dengan menggabungkan bentuk kosmik dari pembudidaya jiwa baru klan Yu Klan, Yu Yiluan, dengan jiwanya. Kekuatannya jauh melebihi tahap jiwa baru lahir dalam adu kekuatan, Brilian Lunar Grandmaster bukanlah tandingan. Dua badai yang mengejarnya sebelumnya juga bukan badai biasa, tetapi dewa palsu yang ditempa oleh Lin Feng juga. Dengan jiwa dan bentuk kosmik dari dua pembudidaya jiwa baru lahir tingkat lanjut Sekte Aeolus sebagai bahan mentah, esensi mantra seumur hidup digabungkan dengan sembilan langit tanpa bentuk. Meskipun mereka adalah dewa palsu, dalam hal kecepatan, mereka juga memiliki level jiwa abadi. Lin Feng menangkap Brilian Lunar Grandmaster dengan Black Eyes Crystal False God, melumpuhkan jiwanya dan mengekstraksi ingatannya. Seperti yang diharapkan, banyak yang diturunkan. Dia cukup beruntung, tapi itu semua untuk keuntungan aku sekarang, pikir Lin Feng. Selain dari Kun Peng Secret Tracer, dia bahkan tahu lokasi dari mayat Mingdu yang lengkap. Nilainya tidak jauh lebih rendah dari harta rahasia Kun Peng, bagi aku, mungkin lebih penting. Di antara enam bentuk penciptaan dan penghancuran dua elemen penciptaan, ada satu perubahan yang dikenal sebagai perubahan terang dan kegelapan. Jika Lin Feng bisa mendapatkan mayat Mingdu, dia mungkin bisa memenuhi salah satu dari dua kriteria inti perubahan cahaya dan kegelapan. Brilian Lunar Grandmaster memiliki satu rahasia lagi yang sedikit mengejutkan Lin Feng bahwa apa yang baru saja dia tangkap hanyalah avatarnya. Tubuh asli orang menyebalkan tua ini berada di tahap advance naschen sol avatar yang dia tempa juga merupakan tahap advance naschen sol. Dia menguasai dua bentuk kosmik, satu bentuk Kun dari Kun Peng, yang lainnya bentuk Peng. Ketika dia mencapai tahap jiwa abadi di masa depan, tidak seperti yang lain, dia akan menggabungkan empat, dua jiwa, dua bentuk kosmik, menjadi satu dengan teknik rahasia. Tapi masih banyak kesulitan yang terlibat, itulah mengapa Brilian Lunar Grandmaster sangat peduli dengan Kun Peng Secret Tracer. Jika dia mendapatkan warisan lengkap dari Kun Peng, dia bisa dengan aman mengambil langkah berikutnya, mencapai jiwa abadi. Sekarang avatarnya ditangkap oleh Lin Feng, tubuh aslinya secara alami disiagakan, secara bersamaan marah dan ketakutan. Lin Feng menggelengkan kepalanya, tersenyum, saat dia menyimpan bendera ungu dan bergegas menuju Gunung Qingyang, tidak jauh di luar kota Tiguk-guk. Setelah ujiannya selesai, Zhu Yi akan pergi berdoa di depan almarhum ibunya, Meng Bing Yun, dan menyapu kuburannya. Kebetulan Lin Feng ingin memverifikasi sesuatu juga. Lin Feng tiba di Gunung Qingyang di kaki gunung, Zhu Yi, si Tian Hao dan yang lainnya sudah menunggunya. Mengetahui bahwa mereka akan menyapu makam almarhum ibu Zhu Yi, bahkan tuntun yang selalu ribut pun kini hanya berdiri tegak diam, apalagi si Tian Hao. Lin Feng, melihat Zhu Yi, mengangguk sedikit. Hasil pemeriksaanmu, Tian Hao sudah memberitahuku. Kerja bagus. Jika ibumu tahu tentang itu setelah kematian, dia pasti akan bersyukur juga. Aku telah berencana untuk datang ke sini untuk berdoa dan membawa kenyamanan bagi jiwa ibu di surga hanya setelah musim gugur huisi berakhir dan nama aku ada di papan iklan emas, kata Zhu Yi. Tetap saja, mengingat telah beberapa hari sejak aku datang untuk menyapu kuburan, aku merasa khawatir kuburan ibu mungkin tidak dalam bentuk yang terbaik, jadi aku mau tidak mau datang lebih awal, hari ini. Lin Feng mengangguk. Itu akan menjadi hal yang wajar untuk dilakukan. Setelah ragu-ragu sejenak, Zhu Yi berbicara dengan pelan. Guru, aku ingin memindahkan makam ibu ke sekte. Aku harap kamu mengabulkan permintaan aku. Diberikan. Lin Feng menjawab dengan tegas. Aku baik-baik saja dengan ini, kamu bisa melanjutkan. Senyuman muncul di wajah Zhu Yi. Terima kasih Tuan. Rombongan berjalan menuju lereng gunung Qingyang. Di tengah jalan, Suge Feng Ling diam-diam terhuyung ke belakang. Dia menarik Tuntun dan bertanya, Zhu, ibu saudara Zhu, apakah dia benar-benar seorang wanita ilahi sebelumnya dari sekte kekosongan besar? Tuntun mencuri pandang ke arah Zhu Yi secara diam-diam dan berkata dengan nada berbisik, sesungguhnya apa adanya? Di samping mereka, wajah Jun Zining dipenuhi dengan keterkejutan. Feminin ilahi dari sekte kekosongan besar. Bukankah itu All Under Heavens Strider? Aku mendengar dari ayah aku bahwa Great Void Sek adalah tanah suci pertama dan terpenting di dunia, dan All Under Heavens Strider adalah pemimpin dari murid-murid Great Void Sekte yang mengalami dunia fana. Jika ibu Broter Zhu benar-benar wanita ilahi dari sekte kekosongan besar, maka dia seharusnya dipindahkan kembali ke sekte kekosongan besar untuk dimakamkan. Mengapa dia dimakamkan di tempat yang begitu kecil dan menyedihkan? Tuntun meringkuk bibirnya, dia melanggar aturan dari sekte kekosongan besar dan dengan demikian diusir dari sekte. Bahkan sebelum nada terakhir suaranya jatuh, di depan mereka, Zhu Yi berbalik, wajah tanpa ekspresi seperti tengah malam, dan mengarahkan pandangan ke arahnya. Tuntun, Tauti yang akan menyerbu ke neraka sebelum mengakui sedikitpun bahwa dia takut, sangat dingin oleh pandangan Zhu Yi yang satu ini. Dia dengan cepat pura-pura batuk, tidak berani untuk terus berbicara. Tapi dia masih diam-diam berbicara kepada Zuge Feng Ling dan Jun Zining, melalui proyeksi Mana Voice. Ibunya mengembangkan mantra pelupaan agung, dari jalan tertinggi sekte kekosongan besar, dua sutra, agung dan kosong. Kamu merasakan emosi, dan kemudian kamu menghilangkan emosi. Apa yang paling dihindari adalah keterikatan emosional dengan orang lain. Pada akhirnya, Meng Bing Yun tidak hanya terlibat secara emosional dengan markis dari Suanji, Zuhong Wu, tapi dia meninggalkan sekte untuknya, yang merupakan alasan dari akhir tragisnya. Jun Zining mengerutkan kening, fitur di wajah mungilnya mengerut. Zuhong Wu ini, benar-benar pria yang tidak berperasaan. Zuge Feng Ling, sementara itu, menggerakkan sudut mulutnya tanpa berbicara. Dia telah melihat lebih banyak orang dan benda, dan tidak merasa ini terlalu luar biasa. Hem, Lin Feng, berjalan di depan pesta, tiba-tiba berhenti sangat sedikit saat pandangannya jatuh ke lereng bukit di kejauhan. Zui, mengikuti tatapan Lin Feng, merasakan sesak di dadanya. Tuan, apakah ada yang salah? Itu lokasi kuburan ibuku. Lin Feng menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang salah. Hanya saja sudah ada seseorang di sana. Orang lain, Zui, Si Tianhao dan yang lainnya tercengang. Indra mereka semua bisa dianggap tajam, tapi tidak satupun dari mereka bisa merasakan sedikitpun petunjuk bahwa ada satu lagi yang hadir. Meskipun Lin Feng telah memberi tahu mereka bahwa ada seseorang di sana, kesadaran mereka, memindai daerah itu, masih tidak menemukan apapun. Lin Feng, sebenarnya, hanya merasakan samar-samar bahwa ada seseorang di sana. Wei Hao, mantra apa, melakukan apa, dia juga tidak bisa melihat dengan jelas, seolah-olah dia sedang mengintip melalui kabut tebal. Jika tubuh aku yang sebenarnya ada di sini, dengan kesadaran yang lebih kuat, mungkin aku bisa memiliki pandangan yang lebih jelas. Lin Feng mengangkat bahu. Melihat Zui, yang wajahnya sekarang tampak lebih gelap, dia berkata dengan nyaman, ini bukan perampok kuburan, kamu bisa yakin akan ini. Zui, menarik napas dalam-dalam, mengangguk saat memimpin, melangkah menuju kuburan Meng Bingyun. Dari kejauhan, kamu sudah bisa melihat kuburan Meng Bingyun, tapi langkah Zui terhenti. Karena, seperti yang dikatakan Ling Feng, di depan kuburan ibunya berdiri seseorang. Orang itu berdiri di sana dengan diam, tanpa memancarkan aura yang paling lemah. Dia jelas berdiri di sana, tetapi dia memberikan perasaan tidak jelas kepada pengamat, seolah-olah dia ada di sana, tetapi secara bersamaan tidak di sana. Seolah-olah seluruh pribadinya telah melebur ke alam semesta, menyatu dengannya dan tidak meninggalkan jejak. Tetapi jika mata terbuka melihatnya, semua perhatian akan langsung tertarik padanya, seolah-olah orang ini adalah pusat dari seluruh alam semesta. Orang ini dibalut brokat halus, dengan topi ungu emas di atas kepalanya. Pelipisnya memutih, sementara tangannya bersih tanpa noda dan putih seperti giyok paling murni, memberikan perasaan memegang kekuatan yang luar biasa. Nafas Zuyi sedikit terhenti. Keadaan mentalnya, setia pada hatinya dan tidak pernah goyah sejak dia memulai perjalanan kultifasinya, mulai mendidih pada saat ini. Karena orang ini tidak lain adalah ayahnya, penasihat agung kekaisaran Zhou Agung, markis dari Suanji, Zuhong Wu. Zuhong Wu berbalik perlahan, pandangannya tertuju pada Zuyi. Zuyi, kamu di sini untuk memberi penghormatan kepada makam ibumu. Tatapannya menyapu Zuyi, si Tianhao dan yang lainnya, akhirnya jatuh pada Lin Feng. Pemimpin dari sekte keajaiban surga, Lin Feng. Lin Feng memandang Zuhong Wu dengan tenang. Di sampingnya, tatapan Zuyi tertuju pada markis dari kekaisaran Zhou Agung ini juga. Lin Feng sedikit memiringkan kepalanya. Yi. Tatapan Zuyi tiba-tiba menjadi stabil sekali lagi, kembali ke keadaannya yang berarti dan pendiam. Melihat Zuhong Wu, tatapannya dikembalikan ke ketenangannya. Alis Zuhong Wu sedikit terangkat saat dia melihat Zuyi yang tiba-tiba tenang dengan beberapa kejutan yang terlihat. Dia menatap Zuhi lagi, sebelum pandangannya beralih lagi dan kembali ke Lin Feng. Lin Feng berkata, tanpa emosi, markis dari Suanji, kamu tidak datang pada waktu yang tepat. Ini adalah kesepakatan pria Lin Feng tidak akan memasuki Tiguk-guk, dan Kaisar Zhou, Liang Pan, dan Zuhong Wu tidak akan mempersulit Zuhi. Sementara itu, kedua pihak belum mencapai titik temu tatap muka. Sekarang, waktunya tidak tepat. Zuhong Wu berkata dengan tenang, aku akan mematuhi keputusan Yang Mulia. Ini adalah tugas dari Yang Mulia. Aku tidak punya niat untuk menjadi musuh kamu. Aku datang hari ini untuk memverifikasi masalah. Masalah pribadiku. Mata Lin Feng berkedip sedikit. Kalau begitu, tidak ada waktu seperti sekarang. Akan lebih baik jika beberapa hal diselesaikan hari ini. Mendengar ini, Zuhi mengambil langkah maju saat dia menatap Zuhong Wu dengan tenang dan berbicara. Zuhong Wu, hari ini, aku datang hanya untuk menanyakan satu pertanyaan. Bagaimana tepatnya ibuku meninggal? Setelah menyelesaikan kalimatnya, kondisi mental Zuhi menjadi sangat berbeda. Itu adalah semacam transendensi, mirip dengan kebebasan yang dirasakan Xiao Yan hari itu, ketika dia akhirnya menghancurkan rintangan di hatinya setelah mengalahkan Murong Yan Ran di Sing Yun Peak. Di masa-masa di kediaman Markis, meski memiliki keraguan tentang kematian ibunya, dia tidak berani mengucapkannya saat menghadapi Zuhong Wu. Karena tanpa kekuatan, kamu tidak dapat mendukung alasan meskipun itu ada di pihak kamu. Melawan kekerasan Zuhong Wu, yang memiliki kekuatan berlimpah tetapi kurang keadilan, dia hanya bisa menelan harga dirinya dan menundukkan kepalanya. Tidak peduli apa, alasan di atas segalanya. Orang dengan kekuatan, bertindak dengan alasan, itulah jalan yang benar. Saat ini, kondisi mental Zuhi jernih dan hatinya tanpa beban. Dia merasa bahwa pikiran dan jiwanya terangkat tidak seperti sebelumnya, sejauh ini dia hampir bisa mencoba kesengsaraan angin yin sekarang dan mencapai inti aorus tingkat lanjut. Mendengar pertanyaan menuduh Zuhi, Zuhong Wu hanya mengangkat alisnya. Kamu memanggilku apa barusan? Kamu adalah orang terpelajar, juga sarjana, kemana perginya pendidikan kamu? Apakah kamu tidak mempelajari etiket dan ritus kamu? Apakah kamu tidak memahami tiga pembimbing utama dan lima kebajikan konstan? Apakah kamu tidak memahami etika dan moral? Mengapa kamu memanggil nama aku secara langsung? Zuhi berkata pelan, etika dan pedoman utama adalah untuk mereka yang memiliki hati. Untuk orang yang tidak berperasaan seperti kamu, mengapa aku harus mengikuti etika atau panduan apapun? Bagaimana kamu memperlakukan ibu? Bagaimana kamu memperlakukan aku? Kami berdua sangat tahu. Kita tidak perlu membahas semuanya satu per satu, bukan? Mata Zuhong Wu terpaku pada Zuhi, tatapannya berderak karena petir. Setelah beberapa saat, dia berbalik untuk melihat Lin Feng dan berkata dengan dingin, Lin Feng, begini caramu mengajar murid-muridmu. Tidak ada rasa etiket, tidak ada rasa aturan. Lin Feng tersenyum tipis saat dia berbicara, Tenang, bagaimana aku mengajar murid-murid aku bukanlah masalah untuk dikritik oleh orang lain. Hal yang sama berlaku, bahkan untuk kamu. Meskipun kamu memiliki hubungan darah dengan Zuhi, kamu belum memenuhi tugas bimbingan kamu, bahkan tidak untuk satu haripun. Kamu hanya membatasi orang lain dengan etiket dan aturan, untuk memuaskan keinginan pribadi kamu untuk mengontrol, kamu bukan ayah atau suami. Pandangan Lin Feng menyapu kuburan Meng Bing Yun saat dia berkata dengan tenang, apapun keterikatan yang kamu miliki dengan Meng Bing Yun, aku tidak tahu, tetapi kamu melanjutkan keterikatan ini untuk melibatkan generasi berikutnya. Jika kamu melihat Zuhi sebagai setitik debu, maka jangan salahkan dia jika dia melihat kamu sebagai musuh. Mungkin ada efek hanya jika ada penyebabnya. Kausalitas yang kamu mulai pasti akan berakhir dengan kamu, ini adalah jalan surga, dan tidak ada pengecualian. Pandangan Zuhong Wu juga tertuju pada Nisan Meng Bing Yun. Tiba-tiba, dingin dan kerasnya lenyap dan dia berkata pelan, kalau begitu, kamu melibatkan dirimu dalam kausalitas kami, ayah dan anak, suami dan istri, menurutmu apakah kamu bisa tetap keluar dari ini? Lin Feng berkata dengan tenang, aku melibatkan diri, jadi apa? Hawa dingin musim semi sangat jernih di udara saat angin dingin membuat kehadirannya diketahui. Setelah Tuhan tahu berapa lama, suara Zuhong Wu terdengar di udara. Siapa yang akan dihancurkan para dewa, mereka pertama-tama membuat marah. Lin Feng, kamu tidak jauh dari kehancuran kamu. Kamu anak yang tidak berbakti, kamu pikir jika kamu bersandar pada sekte keajaiban surga, kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan. Kamu harus tahu bahwa, bagaimanapun juga, kamu bukan Tuhanmu. Zui berkata dengan tenang, dan kamu juga harus tahu bahwa orang jahat dijatuhkan oleh kejahatan mereka sendiri. Zuhong Wu tiba-tiba membuka gulungan potret. Potret itu adalah seorang wanita, wanita yang anggun dan cantik yang tak tertandingi di seluruh generasi. Sapuan kuas seniman tidak sepenuhnya mulus pada kenyataannya, itu bahkan tampak agak dingin dan kaku. Namun, itu memancarkan cara yang tak terkalahkan, mirip dengan Zuhong Wu sendiri. Zui, melihat wanita dalam potret itu, merasakan nafasnya sedikit terhenti, karena dia mengenali bahwa orang dalam potret itu tidak lain adalah ibunya, Meng Bing Yun. Zuhong Wu membuka gulungan potret itu dan setelah menatapnya diam-diam sejenak, berkata, sekte kekosongan besar, biasanya menggunakan orang sebagai bidak catur, untuk menyelesaikan rancangan besarnya sendiri. Namun, mereka tidak tahu bahwa ada lebih dari satu pemain dalam permainan catur. Namun, Bing Yun, aku harus mengakui bahwa kamu melakukan langkah yang baik, sesuatu yang tidak aku duga. Ini mungkin langkah paling membanggakan sepanjang hidup kamu. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap Lin Feng. Aku mendengar bahwa kamu dan Bing Yun adalah kenalan lama. Ekspresi Lin Feng tidak berubah sedikitpun. Betul sekali. Zuhong Wu menatap potret itu, lalu kekuburan di sampingnya. Dia menghela nafas panjang. Langkah yang bagus. Emosinya dengan cepat menjadi tenang kembali, dan pandangan yang diarahkan ke Lin Feng mengandung kualitas yang aneh. Kamu juga harus tahu, bahwa keseluruhan desain sekte Void besar telah berubah. Lin Feng memandang Zuhong Wu, wajahnya tanpa ekspresi seperti biasa. Wajah kedua pria itu tampak tenang. Namun yang lainnya masih terjebak dalam perangkap kebingungan. Zui tidak senang dengan apa yang dikatakan Zuhong Wu sebelumnya tentang Meng Bing Yun, tetapi dia juga menyadari bahwa ada banyak hal yang belum dia ketahui sebelumnya. Tentang ibunya, dia masih tahu jauh lebih sedikit daripada yang perlu diketahui. Lin Feng, bagaimanapun, telah mengetahui banyak rahasia dari sekte kekosongan besar melalui interaksi sebelumnya dengan Yan Mingyue, Miao Sihau dan Chen Gang, sehingga dia memahami arti tersirat dari kata-kata Zuhong Wu. Meskipun sekte kekosongan besar dibagi secara internal menjadi fraksi konservatif dan fraksi radikal, tetapi secara komparatif, itu adalah fraksi konservatif yang lebih unggul, atau sekte kekosongan besar tidak akan menyerah sampai sekarang. Prinsip panduan dari fraksi konservatif dari sekte kekosongan besar adalah, sebanyak mungkin, mengurangi konflik di antara kekuatan utama umat manusia, untuk menjaga kekuatan pembudidaya manusia untuk perang besar yang akan datang dengan klan iblis dari hamparan Baren. Murni dari perspektif ini, mereka sebenarnya bermaksud baik. Namun, masalahnya adalah, meskipun Great Void Sek adalah tanah suci terdepan di dunia manusia, mustahil bahkan bagi mereka untuk menyelesaikan setiap konflik hanya dengan kata-kata. Jadi saat berusaha untuk menengahi konflik, sekte kekosongan besar juga memiliki banyak trik. Di antara mereka, yang utama akan terus memperbarui desain mereka dan menjaga keseimbangan kekuatan antara kekuatan besar. Dari sudut pandang tertentu, tindakan sekte kekosongan besar tampak mirip dengan menggunakan dunia sebagai papan catur. Bahkan Kuil Petir Besar dan sekte Pedang Gunung Su, juga di antara tiga tanah suci besar, adalah bagian dari plot sekte Void Besar. Sebelum Perang Pemusnahan Buddha, rancangan besar sekte kekosongan besar adalah Kuil Petir Besar untuk memeriksa kekaisaran Zhou Agung dan sekte Pedang Gunung Su untuk memeriksa kekaisaran Qin Besar. Dua tanah suci besar, memeriksa dua kerajaan besar. Ini, adalah pemeriksaan dan keseimbangan antara kekuatan terkuat di tanah suci. Untuk kekuatan yang lebih lemah, ada cara lain juga, misalnya, keterlibatan sekte Void Besar dicurigai dalam perselisihan antara keluarga kerajaan suku utara dan sekte Danau Surga. Sekte Kekosongan Besar tidak akan mengizinkan satu pihak untuk benar-benar memusnahkan yang lain, melainkan, memberikan bantuan kepada yang lemah dengan mengorbankan yang kuat untuk mencapai keseimbangan keseluruhan, sehingga kedua belah pihak akan memiliki reservasi dan tidak akan benar-benar pergi sejauh perang habis-habisan. Sejak Perang Besar sebelumnya dengan Klan Iblis, struktur kekuatan dunia manusia cenderung menuju keseimbangan. Semua kekuatan besar disibukkan dengan pemulihan terlepas dari kultifator jahat sesekali yang akan menyebabkan gangguan sebelum dimusnahkan, situasi keseluruhan di Tanah Suci agak tenang. Semuanya berubah sebagai akibat dari Perang Penghancuran Buddha. Sebagai hasil dari banyak elemen, dengan dinasti Zhou Agung yang memimpin, berbagai kekuatan, termasuk Gunung Supedang Sekte, membentuk aliansi dan bersama-sama menghancurkan kuil petir besar. Fraksi radikal di Sekte Kekosongan Besar bahkan berpartisipasi secara pribadi, dengan Formation Bursting Drum membantu formasi perusak surgawi yang maha kuasa untuk menghancurkan formasi Fairocana. Adapun fraksi konservatif dari Sekte Void Besar, secara khusus, mereka tetap diam di sela-sela selama perang untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Setelah Perang Penghancuran Buddha, Kekaisaran Zhou Besar, yang hampir menuju kehancuran bersama dengan kuil petir besar, berhasil menguasai sebagian besar negara yang bertikei, sejauh kekuatannya malah meningkat lebih jauh. Ini secara langsung mengakibatkan runtuhnya desain asli Sekte Great Void. Dengan hilangnya rintangan dari kuil petir besar, pertumbuhan Kerajaan Zhou Besar bahkan lebih cepat. Saat itu memberantas Sekte Den Klan di dalam perbatasannya saat menyerang dan mencaplok negara-negara tetangga kecil, kekuatannya tumbuh lebih besar dari hari ke hari. Sekarang, itu sudah membayangi Kekaisaran Qin Besar yang pernah lebih kuat, bahkan mengamatinya dengan ketamakan. Situasi semacam ini tentu saja akan menjadi sumber kekhawatiran bagi Sekte Kekosongan Besar. Tapi sekarang, kekuatan baru yang meningkat telah muncul di depan Sekte Void Besar dan Dunia, Lin Feng, dan Sekte Keajaiban Surgawi. Terutama pertempuran Gunung Kunlun, ketika Celestial Sec of Wonders meresmikan hegemoni atas Gunung Kunlun dan menjadi kekuatan yang signifikan di Tanah Suci, yang sekarang tidak mungkin untuk diabaikan. Menurut prinsip biasa dari Sekte Kekosongan Besar, sesuatu seperti kehancuran total dari Sekte Aeolus akan menarik kemarahannya yang paling besar kematian kultifator jiwa abadi, manusia suci angin surgawi, sangat tidak tertahankan. Dalam perang dengan klan iblis, setiap pembudidaya jiwa abadi adalah harta yang tak terhitung. Semakin besar skala perang, semakin berharga kekuatan kelas atas. Ini, Lin Feng pasti mengerti. Inilah sebabnya, ketika memilih antara manusia suci angin surgawi dan manusia suci suanming, Yusin Tao, dia memilih manusia suci angin surgawi, karena dengan manusia suci angin surgawi sebagai umpan, dia bisa mengail ikan besar, Golden Crow Grand Sage. Hasil akhir, dari perspektif makroskopis manusia dan iblis, akan setara dengan sisi manusia yang kehilangan manusia suci angin surgawi tingkat pertama jiwa abadi sebagai ganti kehilangan jiwa iblis abadi tingkat kedua Golden Crow Grand Sage, salah satu sepuluh orang suci iblis, di sisi iblis. Secara keseluruhan, keuntungan bersih yang signifikan bagi sisi manusia. Dengan kata lain, manusia suci angin surgawi dan Golden Crow Grand Sage Binasa bersama. Dengan hasil ini sebagai premis bahwa Great Void Sekte diam-diam menyetujui fight memenuhi Lin Feng melenyapkan manusia suci angin surgawi. Atau, mereka tidak akan membantu Lin Feng menghentikan Lixiong Swordmaster dari Sekte Pedang Gunung Su. Namun, Lin Feng tidak akan berterima kasih kepada Great Void Sek, karena ini hanya bagian dari Grand Design Sekte Great Void. Setelah munculnya Sekte Keajaiban Surgawi, itu menjadi pion yang berguna juga di mata Sekte Kekosongan Besar. Tetap saja, Sekte Keajaiban Surga perlu tumbuh lebih jauh, dan itulah mengapa Sekte Kekosongan Besar memberikan bantuan. Setelah Sekte Keajaiban Surgawi telah matang sepenuhnya, musuh yang disiapkan oleh Sekte Kekosongan Besar untuknya tidak lain adalah Sekte Pedang Gunung Su. Lin Feng, Su Hongwu dan beberapa orang lain yang tahu telah menyadari bahwa Sekte Kekosongan Besar telah memulai babak baru mengocok papan. Dalam desain baru ini, dua poin terpenting adalah musuh baru bagi Kekaisaran Zou Agung dan Kekaisaran Kin Besar. Gunung Su Pedang Sekte, yang sebelumnya telah memeriksa Kekaisaran Kin Besar, dialokasikan ke Sekte Keajaiban Surgawi dalam pengaturan baru Sekte Void Besar. Sementara itu, Kekaisaran Kin Besar akan menggantikan kuil petir besar yang hancur untuk melawan Kekaisaran Zou Besar. Ada ruang untuk penyesuaian juga. Misalnya, ketika Sekte Keajaiban Surgawi belum menunjukkan kekuatan yang cukup untuk bertarung sampai akhir dengan Sekte Pedang Gunung Su, mungkin mereka akan terlebih dahulu meletakkan tanah untuk pertarungan antara dua juara saat ini, Sekte Pedang Gunung Su dan Kekaisaran Zou Agung. Secara keseluruhan, hanya ada satu prinsip utama untuk semua intrik dan desain dari Sekte Kekosongan Besar, keseimbangan strategis secara keseluruhan di Tanah Suci. Tentu saja, apakah itu Kekaisaran Zou Agung, Sekte Pedang Gunung Su, Kekaisaran Kin Agung, Sekte Keajaiban Surgawi Lin Feng, atau mungkin Sekte Danau Surga, Rumah Kerajaan Suku Utara, dan kekuatan lain, tidak ada senang menjadi pion rela dari Great Void Sek. Setiap orang memiliki perhitungannya sendiri, tujuannya sendiri. The Great Void Sek juga tidak sempurna, tanpa perlu membicarakan masa lalu, dalam arti tertentu, Perang Penghancuran Buddha adalah contoh terbaik. Siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang akan menjadi pemain, dan siapa yang akan menjadi bidak, siapa yang bisa mencapai harapan dan rencananya ini, akan tergantung pada kekuatan dan intrik individu mereka. Su Hongwu menatap Lin Feng dalam diam. Lin Feng, tidak terganggu, sedikit tersenyum. The Great Void Sek memiliki desainnya sendiri, tetapi setiap orang memiliki tujuan dan rencana mereka sendiri juga. Kamu dan Liang Pan harus paling menyadari hal ini. Ini adalah puncak dari tren yang berlaku dan takdir nasib bagi Putra Langit Zou Agung untuk menguasai dunia, kata Su Hongwu dengan tenang. Ini, adalah momentum alam semesta yang tak terhentikan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh beberapa sekte tertentu. Penjahat dan bidat, mencoba memanipulasi dunia dan menahan kuk orang, tapi lelucon. Saat dia mengatakan ini, tatapan Su Hongwu sangat acuh-ta'acuh, seolah-olah berdebat dengan pencelas sama sekali di bawahnya. Zou Yi, mendengar ini, merasakan tubuhnya bergetar saat pandangannya tertuju pada Zou Hongwu. Meski Zou Hongwu tidak membeberkannya secara hitam putih, namun makna yang tersirat sudah mengungkap penyebab kematian Meng Bing Yun. Terlepas dari keberadaan cinta sejati, hari perpisahan tidak bisa dihindari. Karena, jika tidak ada yang lain, keduanya memiliki keyakinan dan tujuan masing-masing, dan untuk itu mereka berdua dapat mengorbankan seluruh hidup dan hasrat mereka, cinta yang jauh melampaui antara pria dan wanita. Su Hongwu melihat untuk terakhir kalinya pada wanita dipotret di tangannya. Dengan cengkeraman tangannya, roh darah yang membara meledak dalam ledakan yang penuh gairah kertas beras dari lukisan itu berubah menjadi hitam hangus, dan kemudian mulai terbakar. Dia tidak menghasilkan api dengan mana, dia juga tidak mengumpulkan energi spiritual api di sekitarnya. Dia baru saja menyalakan potret dengan suhu tinggi yang dihasilkan oleh roh darah dari tubuhnya sendiri, dagingnya sendiri. Roh darah yang kuat membangkitkan api matahari yang tergantung di langit kecemerlangannya sedemikian rupa sehingga tidak ada orang yang berani melihatnya secara langsung. Mata Lin Feng sedikit menyipit. Marcus of Suanji, Zuhong Wu, jalan bela diri dari tubuh fisiknya bahkan lebih kuat daripada pangeran Sian Kiri dari keluarga kerajaan di suku utara. Dari semua orang yang dia temui sejak dia datang ke Grand Celestial World, dia adalah kultifator marsial Wei terkuat. Zuhi melihat Zuhong Wu membakar potret itu, tangannya mengepal erat saat amarah terpancar dari matanya. Dia bisa merasakan bahwa Zuhong Wu, dengan membakar potret yang dia lukis sendiri di masa lalu, menandakan perpisahan yang bersih dengan masa lalu, menandakan putusnya benang yang mengikatnya dengan Meng Bing Yun. Hal ini menyebabkan Zuhi merasa kebingungan di antara amukan itu. Dia merasakan dengan jelas bahwa setelah membakar potret itu, kondisi mental Zuhong Wu benar-benar berbeda. Itu mirip dengan ketika Zuhi setengah mempertanyakan, setengah menuduh Zuhong Wu itu adalah perasaan hancurnya belenggu lama, transendensi fisik dan mental yang membawa kebebasan dan kegembiraan yang luar biasa ke dalam hati. Semua batasan hati sekarang jelas, karena tidak ada pikiran yang dapat membuatnya berhenti sejenak. Di depan Lin Feng dan yang lainnya, Zuhong Wu mengangkat kepalanya dan menatap surga. Pori-pori dan pori-pori tubuhnya terbuka dan tertutup, seolah bernapas dalam sinkronisasi dengan bintang-bintang di langit. Kekuatan tak terbatas, tak terbatas meledak keluar. Sebelumnya, ketika roh darah Zuhong Wu gelisah, roh darahnya hampir mengeras, seperti pangeran Sian dari kiri suku utara. Seolah-olah lingkaran cahaya merah samar mengelilingi tubuhnya, membara panas seperti terik matahari. Tapi saat ini, cahaya merah telah menghilang. Dalam pengertian Lin Feng, tubuh Zuhong Wu tampaknya telah menjadi jurang maut, atau mungkin langit malam yang tenang dan tenang. Hanya pori-pori dan suennya yang terus berkedip, seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit. Menghadapi Zuhong Wu, seperti menghadapi miniatur alam semesta bintang. Wajah si Tian Hao serius, sementara Zuge Feng Ling, Tuntun dan yang lainnya tampak cemas dan ketakutan. Di hadapan mereka, Zuhong Wu seperti raja para dewa, penguasa dari semua yang ilahi di alam semesta, turun ke dunia fana. Dia memiliki cahaya yang tampak ajaib dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah-olah dia memiliki kekuatan paling menakutkan di alam semesta dalam genggamannya. Zuhi berbalik menghadap Lin Feng dan bertanya dengan muram, Tuan. Lin Feng mengangguk perlahan. Saat ini, pada saat ini, sebelum kita semua, dia mengatasi hambatan sebelumnya dan mencapai tingkat kedua jiwa abadi. Jiwa abadi tingkat kedua dari kultifator jalan bela diri. Ketika dia pertama kali melihat Zuhong Wu, Lin Feng telah merasakan bahwa pria ini, dalam hal kekuatan murni, sudah berdiri di puncak level Immortal Soul First. Dia hanya dipisahkan dari Immortal Soul Second Level dengan lebar selembar kertas setelah kertas itu rusak, dia segera ke tingkat kedua jiwa abadi. Melihatnya sekarang, selembar kertas itu adalah noda terakhir pada jiwa Zuhong Wu. Noda tersebut disebabkan oleh Meng Bing Yun. Setelah cacat ini diperbaiki, Zuhong Wu segera mencapai tingkat kedua jiwa abadi. Selain itu, Lin Feng dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatan tempur sebenarnya dari pria ini sangat menakutkan. Meskipun dia baru saja menerobos kemacetannya untuk dipromosikan, kekuatannya jauh lebih kuat daripada pembudidaya tingkat kedua jiwa abadi seperti Zizong Yue. Bahkan Golden Crow Grand Sage, sangat mungkin, tidak akan cocok untuknya. Pria ini, Zuhong Wu, juga seseorang yang mampu melawan orang-orang dari level yang lebih tinggi. Saat dia berada di Immortal Soul First Level, dia sudah bisa menyamai Golden Crow Grand Sage dan Zizong Yue. Pembudidaya normal, saat mereka naik ke tahap jiwa abadi, akan menggabungkan jiwanya yang baru lahir dengan bentuk kosmik. Jiwa yang baru lahir sebagai esensi dan bentuk kosmik sebagai pelengkap dan, bersama dengan kekuatan mantra Tao Agung dan akhirnya mewujudkan avatar jiwa yang abadi. Kebanyakan kultifator yang telah memperoleh avatar jiwa abadi akan meninggalkan tubuh fisik lamanya. Avatar jiwa abadi, bersama dengan kondisi mental dan jiwa, akan sangat berbeda dari sebelumnya. Penggabungan jiwa dan esensi, bahkan jika cangkang fisik lama tidak lagi penting. Pada akhirnya, individu yang terangkat melampaui semua batas dan dapat berkeliaran bebas di dunia. Namun, Pangeran Sian dari kiri dan Zhu Hongwu di depannya mencapai tingkat jiwa yang abadi melalui kekuatan fisik yang murni. Tubuh fisik mereka telah mengalami kesengsaraan dan pelatihan yang hebat dan kekuatan yang pertama sangat luar biasa. Selama tingkat lanjut dari tahap jiwa yang baru lahir, mereka tidak akan terbangun bahkan dengan selesainya bentuk kosmis. Individu dengan kekuatan fisik murni, pada tingkat lanjutan dari tahap jiwa yang baru lahir, mereka akan mulai mengisi tubuh mereka sendiri dengan kekuatan bentuk kosmik dan, dengan kekuatan luar biasa dari yang terakhir, terus meningkatkan esensi dari bentuk fisik mereka. Zhu Hongwu juga seorang anak ajaib dengan bakat luar biasa. Ketika dia masih di tingkat pertama dari tahap jiwa abadi, kekuatan pertempurannya bisa dikatakan cocok dengan kultifator tahap jiwa abadi kelas 2. Sekarang setelah dia naik ke kelas 2, dia seperti keturunan iblis di bumi yang malang. Zhu Yi, Si Tianwu, Tun Tun dan yang lainnya bisa merasakan tekanan hebat yang datang dari Zhu Hongwu. Pada kenyataannya, meskipun Lin Feng dalam bentuk avatar pohon baja, dia masih bisa merasakan kegelisahan di sekitar Zhu Hongwu. Namun, dia merasakan lebih banyak kebahagiaan daripada kesusahan saat dia melihat markis dari Suanji. Lin Feng mengangguk setuju dan berkata, lebih baik begini. Jika tidak, kamu akan dicubit oleh sekte kekosongan besar terlalu mudah. Sulit bagi Liang Pan untuk bertahan hidup sendirian dan kekaisaran Zhou Agung akan mengalami kesulitan setelahnya. Lin Feng sama sekali tidak takut dengan perluasan kekuatan kekaisaran Zhou besar. Alasannya sederhana, sekte kekosongan besar masih menekan dari atas, dan misi suci utama dari sekte kekosongan besar adalah melindungi yang lemah dari yang kuat. Dengan kata lain, terlepas dari apakah itu kekaisaran Zhou Agung, sekte pedang gunung Su, kekaisaran Kin besar, sekte keajaiban surgawi, sekte pedang guru surgawi, sekte kekosongan besar memiliki kebiasaan untuk campur tangan dan menghancurkan paku terbesar. The Great Void Sek memandang dunia seperti permainan catur. Untuk alasan yang sama, mereka juga merupakan bidak catur yang sangat berguna di mata semua orang terutama ketika mereka adalah orang-orang yang dirugikan dan lawan yang mereka hadapi semakin kuat dan kuat. Sekte kekosongan besar akan menjadi sekutu yang fantastis. Kegunaan dan manipulasi bersama itu rumit dan halus. Pada akhirnya, siapapun yang memanipulasi yang lain akan berubah dalam sekejap mata dan orang yang bertahan sampai akhir akan tertawa terakhir. Tentu saja, ada pembukaan untuk semua ini. Itu akan menjadi kompas besar yang memandu tindakan sekte kekosongan besar, kepala partai konservatif. Jika yang berkuasa adalah partai radikal, maka skenarionya akan sangat berbeda. Namun, jika Great Void Sek diambil alih oleh Radical Party, maka mereka memiliki peluang besar untuk menjadi musuh publik dan momok komunitas. Lingkaran dalam sekte Great Void juga terus-menerus bertengkar satu sama lain dan memainkan politik yang intens. Zuyi memiliki perasaan campur aduk melihat Su Hongwu membakar lukisan itu dan akhirnya memecahkan hambatan ke tingkat kedua dari tahap jiwa abadi. Apa yang terjadi di depannya sudah cukup jelas. Su Hongwu dan Meng Bingyun tidak sepenuhnya tertinggal dalam kegelapan. Selama bertahun-tahun, dia telah terlatih-tatih di ambang kemajuan melampaui tingkat pertama dari tahap jiwa abadi dan hanya selebar rambut darinya. Setelah langkah kecil itu adalah kenaikan langsung ke tingkat kedua dari tahap jiwa abadi. Lubang terakhir dalam kondisi mentalnya yang perlu dia tutup adalah drama antara dia dan Meng Bingyun. Jika bukan karena inilah string menahannya, dia mungkin sudah mencapai tahap jiwa abadi kelas 2. Dalam hati Su Hongwu, selalu ada sudut bagi Meng Bingyun untuk tinggal. Tidak peduli apa yang terjadi di antara mereka atau jika mereka berpisah, bahkan sampai akhir di mana tindakan Su Hongwu secara langsung mengakibatkan kematian Meng Bingyun, ada selalu ada hubungan emosional antara keduanya. Mengetahui fakta tersebut, Zui seharusnya berbahagia untuk mereka tapi sekarang dia hanya bisa merasakan tubuhnya menjadi dingin. Mulai saat ini, di depan batu nisan Meng Bingyun dan di depan Zui, Su Hongwu memutuskan hubungan emosional untuk selamanya. Mulai saat ini, Meng Bingyun akan lenyap dari hati Su Hongwu selamanya. Dia akan menjadi individu normal yang lewat dalam hidupnya dan ingatannya dan tidak berbeda dari orang lain. Terobosan Zui Hongwu adalah hal yang tiba-tiba dan tiba-tiba. Dengan sangat cepat, dia melepaskan wataknya yang agung dan agung sepenuhnya dan keseluruhannya kembali ke ketenangan dan kedamaian. Dia berdiri di sana seperti orang parubaya pada umumnya. Namun, Lin Feng tahu bahwa Zui Hongwu saat ini bisa melompat di depannya dalam sekejap dan dengan kecepatan lebih cepat daripada mantra apapun. Mungkin saja kecepatannya bisa lebih cepat dari yang diperkirakan. Lawannya bahkan tidak akan punya cukup waktu untuk memikirkan tanggapan apalagi membuatnya. Murid Zui Hongwu tampak berkedip dengan pantulan seribu bintang yang kemudian hancur menjadi debu bintang dan bintang jatuh. Dia menatap Lin Feng dengan mata bersinar dan menggelengkan kepalanya setelah waktu yang lama. Sekarang bukan waktunya. Lin Feng, kamu perlu berterima kasih kepada sekte kekosongan besar. Jika tidak, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari Gunung Qingyang hari ini. Ini tidak hanya mencakup avatar kamu, tetapi tubuh asli kamu. The Great Zou Empire menjadi pilar dunia adalah takdir ilahi kita. Siapapun yang mencoba untuk menghentikan hal itu terjadi akan membuang-buang waktunya. Sekte kekosongan besar seperti itu, dan siapapun yang tidak mengenali kekuatan sejati akan melakukannya. Suara Zui Hongwu tenang dan tenang seolah-olah dia hanya menceritakan fakta kehidupan yang diketahui semua orang. ketenangan dalam suaranya menunjukkan keyakinan yang tak tergoyahkan dan kepercayaan diri yang luar biasa. Lin Feng melirik Zui Hongwu dan tiba-tiba tertawa. Kamu tidak perlu bertele-tele. Aku tahu siapa orang-orang yang diandalkan oleh kekaisaran Zou besar. Kenaikan kamu ke kelas dua tahap jiwa abadi mungkin telah meningkatkan ego dan kepercayaan diri kamu. Tetapi semua orang sangat sadar bahwa kemajuan penguasaan kamu tidak berdampak apapun pada gambaran yang lebih besar. Jika Liang Pan bisa naik ke kelas berikutnya maka kekaisaran Zou Agung akan memiliki dukungan yang jauh lebih dapat diandalkan. Wajah Zou Hongwu tetap tidak berubah dan menjawab dengan tenang sepertinya Yan Mingyue telah memberi tahumu banyak hal. Lin Feng balas tersenyum dan berkata namun hal-hal yang kamu ketahui semakin lama semakin berkurang. Lebih memperhatikan kekaisaran Qin besar ada individu luar biasa di sana meski masih dalam proses dan dia hampir menyelesaikan pelatihannya. Oh, sejak awal percakapan ini adalah pertama kalinya wajah Zou Hongwu berubah. Aura di sekitarnya tampak bergetar bersama dengan emosinya dan suhu seluruh gunung Qingyang tampak anjlok. Udara di sekitarnya mulai mengeras dan bahkan partikel debu pun membeku di udara. Hanya ruang di belakang Lin Feng dan kam murid Celestial Sack of Wonders yang tidak terpengaruh. Zou Yi menyaksikan perubahan drastis pada ekspresi Zou Hongwu dan bereaksi dengan senyuman. Sejak awal Lin Feng sebagian besar tidak terlibat dalam masalah ini. Dia menyerahkan otonomi berbicara kepada Zou Yi dan membiarkan ayah dan anak menyelesaikan ikatan mereka sendiri. Meskipun Zou Yi jauh lebih kuat dari sebelumnya, dibandingkan dengan Zou Hongwu, dia masih memiliki celah yang cukup besar untuk dijembatani. Oleh karena itu, Zou Hongwu selalu yang mempertahankan dominasi dan mengarahkan arah pembicaraan. Setelah itu, saat dia memecahkan hambatan dan maju ke tingkat berikutnya dari tahap jiwa abadi, dia meningkatkan aura dominasi dan pengaruhnya secara maksimal. Tapi sekarang, satu kalimat dari Lin Feng menangkis dominasi Zou Hongwu. Zou Hongwu tetap menjadi Markis of Suanji dari Kekaisaran Zou Agung dan merupakan individu paling kuat setelah Kaisar sendiri dan masih merupakan kekuatan super tahap jiwa abadi tingkat 2. Meski begitu, dia tidak bisa kembali ke aura asli divinity yang dia capai selama terobosannya. Kekaisaran Qin besar, iya. Zou Hongwu kehilangan ketenangannya hanya sesaat dan dia segera pulih. Dia masih tanpa ekspresi sambil melanjutkan, mereka ingin memperlihatkan senjata leluhur lama mereka. Eh. Terakhir kali terjadi pertempuran hebat antara ras manusia dan ras iblis, mereka hampir hancur dan beberapa ribu tahun kemudian apa yang hilang masih harus diperbaiki. Mereka tidak mungkin melakukan ini sendiri, seseorang pasti membantu mereka. Lin Feng tampak santai di wajahnya dan dengan tenang menjawab, Liang Pan memiliki gagasan untuk menjadi kaisar ilahi dari manusia dan menyatukan daratan. Dia ingin menguasai dunia dan menjadi raja hari ini dan besok. Lalu, siapa yang tidak memiliki pemikiran seperti itu? Zou Hongwu menjawab, seseorang tidak bisa menghentikan apa yang akan datang. Dan dengan itu dia pergi. Zou Hongwu membuka langkahnya dan hendak pergi ketika Zou Yi membuka mulutnya dan berkata dengan pelan, aku akan membawa kembali peti mati ibu ke gunung Yu Jing. Zou Hongwu tidak menoleh dan juga tidak berhenti berjalan. Terserah kamu, dia toh tidak bisa masuk ke makam keluarga. Jika dia akan dimakamkan di luar tidak masalah di mana. Zou Yi masih tenang saat mendengar jawaban Zou Hongwu. Bahkan, dia tersenyum dan menjawab, di masa depan, aku akan membawa sendiri peti mati ibu aku ke makam leluhur Zou. Oh, Zou Hongwu tiba-tiba berhenti di jalurnya tetapi tidak berbalik. Dia bertanya dengan dingin, apa yang kamu katakan? Zou Yi menertawakan reaksi Zou Hongwu dan berkata, jangan salah paham. Itu bukan karena menurutku memasuki makam leluhur Zou itu sangat mulia dan aku juga tidak mencoba untuk menebus kesalahan masa lalu. Aku mengatakan ini hanya karena aku tahu jika aku melakukannya, ekspresi kamu akan tak ternilai harganya. Jika jiwa ibuku, semoga dia beristirahat dengan tenang, melihat adegan ini dia mungkin berpikir bahwa aku kekanak-kanakan dan membuat ulah. Tetap saja, dia akan tertawa. Zou Hongwu masih terpaku di tanah. Di sisi lain, Zou Yi tersenyum tapi tanpa kehangatan dan keramahan saat dia menatap punggung Zou Hongwu. Lin Feng menonton dengan geliringan dan berpikir, cek-cek, Zou Yi, dendammu benar-benar telah ditempatkan dengan baik. Meskipun aku baru saja meremasnya tetapi pada akhirnya, dia masih seorang kultifator yang terampil dan dia lebih suka mematahkan daripada membungkuh. Emosinya juga lebih pendek dari kebanyakan kultifator lain dan bahkan mungkin mulai bertarung sekarang. Sesuai prediksi Lin Feng, Zou Hongwu memang terlihat ingin bergerak dan mencubit Zou Yi dan mengirimnya ke neraka. Namun, alisnya bergeser dan dia berbalik dengan tatapan sangat merendahkan sebelum berbalik dan melangkah ke cakrawala. Tidak lama kemudian dia benar-benar menghilang. Lin Feng mengangkat bahu saat dia melihat Zou Hongwu menghilang di cakrawala. Dia menyimpan sky-shielding umbrella yang telah dia jepit di tangannya untuk berjaga-jaga. Senyum di wajah Zou Yi segera menghilang saat dia mengintip ke arah Zou Hongwu pergi dengan ekspresi yang agak polos. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Setelah memberikan penghormatan kepada Meng Bingyun, Zou Yi mengumpulkan gelombang mana dan menggali peti mati, tepatnya seratus kaki di sekitar peti mati. Dia tidak ingin menodai jenazah ibunya dengan cara apapun dan dengan bantuan Lin Feng, dia membawa ibunya kembali ke gunung Yu Jing. Akhirnya, dia menenangkannya dan menguburkannya di belakang kuil surgawi. Lin Feng mengamati Zou Yi dengan tenang dan menemukan bahwa kondisi mentalnya, stabil dan tangguh seperti itu, lebih bersemangat dan lebih tajam dari sebelumnya. Memutuskan ikatan yang dimiliki Zou Hongwu pada Zou Yi tampaknya meningkatkan penguasaan emosinya. Setelah menyapa Lin Feng dan mengatur murid-murid sektek ajaiban surgawi lainnya, Zou Yi memasuki dunia sinar kosmik surgawi dan mengurung diri dan mulai menyisir panen dari kunjungan mereka ke kota. Oh, setelah Lin Feng mengirim Zou Yi melalui dunia sinar kosmik surgawi, dia sedang bersiap untuk menganalisis pembuluh darah Kun Peng dari Kun Yue Grandmaster ketika sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia memperluas kesadarannya dan menyapu sekelilingnya dan menemukan Tuntun yang teduh sedang bertanya-tanya. Alih-alih kembali ke lembawah Stelen, Tuntun naik ke gunung Yu Jing dan menyelinap di sekitar Towa Kediaman Erd Huyanian. Mulut Lin Feng melengkung saat dia bergumam pelan. Apa yang kamu lakukan sekarang, pembuat onar? Tauti Tuntun kecil melihat ke kiri dan ke kanan dan menyelinap ke arah Kediaman Huyanian seolah-olah dia adalah seekor musang yang mencoba mencuri ayam. Huyanian awalnya adalah tetangga Xiao Yan, tetapi sejak Xiao Yan memiliki Inferno Precipice Independent, Lin Feng tidak melanjutkan masalah ini dan Huyanian tetap berada di bagian utama Gunung Yu Jing di daerah aslinya. Lin Feng memperhatikan Tuntun dengan geli dan berpikir, anak kecil. Apakah kamu mencoba untuk mengambil keuntungan dari fakta bahwa Huyanian terjebak dengan kesengsaraan api surgawi dan membalas dendam kamu? Memang, setelah Tuntun menyelinap ke kamar batu Huyanian, dia menatap rubah api dengan niat tidak ramah. Dia mengamati Huyanian dari atas ke bawah dan cemberut, dengan ekspresi tidak bahagia dan iri dan berkata, kalian semua rubah sama saja. Meskipun itu adalah wanita dari ras iblis, dan meskipun Tuntun belum dewasa, dia memiliki ide yang baik tentang bagaimana menghargai keindahan jenis kelaminnya sendiri. Seharus mengakui bahwa rubah api di depannya sangat cantik. Penampilan fisiknya sempurna dan wataknya sama. Namun, ekspresinya dingin dan polos dan ini menciptakan kontras yang menyeramkan saat dia menarik daya tarik khusus yang hanya dimiliki oleh wanita cantik dari ras rubah. Ini memberinya sikap permusuhan dan agresi diam-diam. Dia memandang Huyanian tetapi kemudian menundukkan kepalanya saat dia tampak seperti kentang kecil. Tuntun sangat tidak senang dan wajah kecilnya segera mengerut dan membengkak menjadi sanggul saat dia mengertakkan gigi dan memelototi Huyanian. Apa yang terjadi maka terjadilah. Kamu menindas aku atas nama Huven Tempo Hari, aku di sini untuk membalas bantuan. Huyanian masih terlihat dingin. Dia bersandar di dinding ruang batu dan tampak sangat lemah, tetapi masih menunjukkan keanggunan khusus dan kecantikan yang malas. Dia bahkan tidak melihat ke arah Tuntun saat dia menjawab dengan dingin, kamu belum cukup memukul. Saat dia mendengar kalimat ini, bersama dengan fakta bahwa Huyanian sepertinya mengabaikannya sepenuhnya, dia meledak. Tampaknya sangat jelas bahwa Huyanian di depannya sangat lemah, tetapi dia sudah bisa merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Kembali ke hamparan gersang bertahun-tahun yang lalu, ketika Tuntun berada di tahap pemula sebagai Raja Iblis, dia bertemu Huyanian yang sudah dalam tahap lanjut sebagai Raja Iblis. Saat itu, dia benar-benar tidak dapat membalas dan ditendang pantatnya pada beberapa kesempatan. Dalam setiap kesempatan, dia dalam kondisi buruk setelah kejadian itu dan hanya karena Huyanian waspada terhadap Tauti Grand Sage maka dia masih hidup. Meskipun dia telah mengubah tubuhnya dan tidak lagi dalam bentuk fisik aslinya, dia masih bisa merasakan luka dari memar yang dideritanya dari Huyanian bertahun-tahun yang lalu. Tauti kecil itu melompat dan berseru, aku tidak bisa membunuhmu di gunung Yu Jing, tapi aku masih bisa memotong beberapa ekormu untuk membuat beberapa shell kulit rubah untuk ibuku. Huyanian menjawab, tidak apa-apa jika aku menghancurkan tubuh fisik kamu saat ini, bukan. Ini akan menjadi seperti Dark Aqua Suan Ming, meninggalkan sisa-sisa jiwa tidak masalah. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, enam bola api yang berkedip muncul dari belakang punggungnya, seperti enam ekor rubah dan menari di udara. Tuntun menyaksikan pemandangan itu dan ekspresi kaget langsung menutupi wajahnya. Dia hampir tersedak air liurnya dan berseru, enam ekor. Kamu sudah pulih ke tahap pemula sebagai Raja Iblis. Pada hari-harinya di gunung Yu Jing, Huyanian tidak keluar satu kalipun. Dia mengurung diri di ruang batu dan diam-diam berlatih untuk mengendalikan kesengsaraan api surgawi di dalam tubuhnya. Karena semakin banyak contoh kesengsaraan api surgawi ditekan dan kemudian dikuasai untuk menjadi kekuatan-kekuatan yang dapat dikendalikan oleh Huyanian dan semakin sedikit contoh liar yang tersisa. Huyanian secara bertahap dapat mengidentifikasi mana yang ditundukkan sebelumnya dan kekuatannya pulih hari di siang hari. Sampai saat ini, dia sudah pulih ke standar Raja Iblis tingkat pemula. Jantung tuntun berdebar-debar di dadanya. Dia telah bertarung dengan Huyanian berkali-kali sebelumnya dan tahu bahwa Rubah adalah salah satu generasi baru bakat yang hilang dari ras Rubah. Dia memiliki keterampilan pertempuran yang patut dicontoh dan dia telah menguasainya berbagai mantra dan abicna dari ras Rubah. Kekuatan yang disebutkan di atas mungkin melebihi rekan-rekan manusia. Tapi sekarang aku memiliki grandson primordial flame dan tubuh fisik aku lebih besar dari sebelumnya. Meskipun aku tidak dapat membentuk kembali jiwa Iblis, kekuatan aku pasti tidak selemah standar aku saat itu. Aku tidak perlu takut padanya. Saat tuntun sedang berpikir sendiri, dia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Setelah diperiksa lebih dekat, dia tiba-tiba menyadari bahwa enam ekor yang menyala-nyala di belakang Huyan Yan berkedip-kedip dengan api hitam yang sangat mematikan dan bermusuhan. Kesengsaraan api surgawi, tuntun akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi dan rasa dingin menjalar ke tubuhnya. Penguasaan musuhnya tentu melebihi kemampuannya, dan berkat mantra dan abicna, Rubah sudah memiliki keuntungan. Jika mereka harus bertarung secara nyata, dia mungkin akan kalah. Wajahnya sekali lagi menjadi berantakan saat dia ragu-ragu. Dia tidak yakin apa yang harus dilakukan dan berpikir, namun, jika aku kembali begitu saja maka aku akan sangat dipermalukan. Aku akan ditertawakan oleh si Tian Hao lagi, untuk berpikir aku mengatakan sebelumnya bahwa aku akan berbagi salah satu ekor rubah dengannya. Tepat ketika Tauti kecil dalam kesulitan, bayangan muncul di luar ruangan batu. Rombongan yang akan datang itu mengenakan setelan ungu ketat dan jubah hitam panjang. Kedua tangan individu itu menangkup di belakang kepalanya dan dia berjalan dengan gemetar. Saat dia melihat Tuntun, dia terlihat kaget dan berkata, kenapa kamu di sini? Pesta yang tiba adalah murid tertua Lin Feng, Xiao Yan. Saat melihatnya, Tuntun dan Hu Yan Yan juga terkejut. Tuntun langsung bereaksi dengan marah dan mencemoh pernyataan Xiao Yan. Dia menatapnya dengan tampilan tidak ramah dan menjawab, seharusnya aku yang bertanya padamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Menyelinap ke sini seperti pencuri seolah-olah kamu akan melakukan sesuatu yang salah. Kalian semua laki-laki sama saja. Setelah kamu memiliki satu hal yang kamu inginkan lagi, jangan lupa, kamu masih memiliki tunangan yang menunggu kamu. Kamu benar-benar mengecewakannya dengan menyelinap ke kamar gadis lain. Xiao Yan mengedipkan matanya dan membalas, omong kosong. Guru memerintahkan aku untuk mengirimkan sesuatu kepadanya. Tuntun masih curiga. Apa yang kamu sampaikan, doakan. Jika hanya pengiriman sederhana, mengapa harus kamu? Anak-anak pelayan kecil bisa melakukannya. Hek, bahkan aku bisa melakukannya. Mengapa kamu menjadi kamu dan bukan orang lain? Xiao Yan jelas kesal dan mendengus sebagai tanggapan. Itu karena aku harus melakukan demonstrasi. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, mana yang beriak dan bola energi ungu muncul dengan beberapa tetes air seperti kristal kecil. Ketika Hu Yan Yan dan Tuntun melihat apa yang terjadi, mata mereka berbinar karena mereka bisa merasakan energi tipe es yang terkandung di dalam benda itu. Dinginnya tidak tajam dan menusuk. Sebaliknya, ironisnya hangat dan damai dan Tuntun mulai mengerti apa yang ada di depannya. Apakah ini batu es dari danau surga Wisekte? Xiao Yan mengangguk. Ini adalah hadiah yang dimenangkan oleh Junior Wu dari kompetisi selama konferensi spiritual Huang Hai. Dia prihatin tentang api primordial yang mengganggu tubuh aku jadi dia memberikan jumlah yang besar untuk dicoba. Itu memang efektif. Guru memproyeksikan suaranya kepada aku dan meminta aku untuk berbagi sedikit dengan gadis rubah ini. Karena pengalaman diperlukan dalam menangani dan melatihnya, jadi aku harus berada di sini secara langsung untuk menunjukkan. Itu sebabnya aku ada di sini. Bagikan beberapa dengan aku juga. Tuntun memandang Ice Amber dengan tatapan serakah tapi dengan cepat pulih dan mendengus tidak setuju. Huff! Kenapa Tuhan memberikan ini pada rubah? Apakah dia telah menyayangi dia? Xiao Yan menatapnya dengan ekspresi geli dan menjawab, mungkin itu karena guru menemukan bahwa seseorang menyembunyikan niat jahat dan mengirimku ke sini untuk menghalangi. Tuntun menarik lehernya sejenak dengan ekspresi bersalah dan melirik ke arah Hu Yan Yan. Dia mengambil kesempatan itu sebagai alasan untuk mundur dan berkata, Huff! Anggap dirimu beruntung. Jika tidak, kamu akan mendapatkan apa yang datang kepada kamu. Mata Hu Yan Yan sekali lagi dingin dan acuh tak acuh. Dia menjawab dengan tenang, jika kamu tidak hilang dari pandanganku sekarang, kamu dapat mempersiapkan hal lain untuk dirimu sendiri tubuh fisik. Tuntun meledak marah. Kamu, Xiao Yan menyela dan berkata, Tuntun, kembali ke lembah wastelen. Tuntun masih sangat marah. Hentikan. Kamu tidak dalam kondisi untuk menakut-nakuti siapapun. Xiao Yan terkekeh dan menjawab, Sepertinya seseorang salah paham tentang keadaan aku saat ini. Bukannya aku tidak bisa berperang melawan orang lain, justru sebaliknya. Tubuh aku mengandung tiga jenis api primordial saat ini, dan aku juga tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya saat ini. Jika aku kehilangan kendali, aku akan menyakiti baik musuh maupun diri aku sendiri. Oleh karena itu, sebelum aku belajar mengendalikan api purba, aku tidak akan melawan siapapun. Tapi di mana kita, kami berada di gunung Yu Jing dan guru tidak sedang pergi untuk urusan bisnis. Ketika aku terlibat dalam pertempuran, guru dapat menekan kekuatan aku ketika aku kehilangan kendali. Apakah aku melawan seseorang atau tidak tergantung pada apakah aku menyukainya atau tidak. Meskipun dia tertawa, orang bisa melihat bahwa senyumannya mengandung agresi dan keganasan yang tajam. Xiao Yan bukanlah tipe yang lembut. Wabah api primordial membuatnya tidak dapat terlibat dalam pertempuran dan fakta itu membuatnya bosan sampai mati. Dia bahkan harus duduk di pertempuran Gunung Kunlun, yang sangat penting bagi sektenya, dan menjadi pemandu sorak sebagai gantinya. Dia memiliki banyak rasa frustrasi yang terpendam dalam dirinya. Hu Yan Yan melirik Xiao Yan. Meskipun ekor api di belakang tubuhnya masih menjulur keluar, kekuatan kesengsaraan api surgawi ditarik dan api hitam menghilang. Meskipun pidato kecil Xiao Yan ditujukan pada Tuntun, pidato itu juga ditujukan secara positif padanya. Membantu orang luar menggertak aku. Huff. Tuntun menjawab dengan ketidaksetujuan yang jelas tapi Xiao Yan hanya mengangkat bahu. Aku tidak suka orang yang memanfaatkan orang lain ketika mereka lemah. Jika kalian berdua dalam kondisi puncak, aku akan berdiri di samping dan menonton pertunjukan. Tuntun membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tidak ada yang keluar. Dia sudah memiliki pengalaman melawan Hu Yan Yan ketika keduanya berada dalam kondisi puncak dan dia dihancurkan setiap saat. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mencoba melindunginya setiap hari. Tuntun menginjak kakinya dan berbalik untuk pergi. Xiao Yan terkeke melihat reaksinya dan berkata, kamu berbicara seolah-olah kamu memiliki keberanian untuk kembali untuk kedua kalinya. Mungkin hanya akan menjadi lebih baik saat itu. Oke. Kebodohan anak kecil. Mohon maafkan dia. Dia berbalik untuk melihat Hu Yan Yan dan memperhatikan bahwa dia telah menarik ekornya yang menyala juga dan menatapnya dalam diam. Hu Yan Yan masih memiliki jubah merah panas di tubuhnya dan tanpa ekspresi. Xiao Yan terbatuk kering dan berkata, Uhem, jika kamu tidak keberatan, apakah kamu keberatan kembali ke bentuk rubahmu? Hu Yan Yan tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan dan tidak mengubah kembali ke bentuk aslinya sesuai permintaan Xiao Yan. Dia hanya duduk di sana menatapnya dalam diam dengan tampilan yang sangat dingin dan apatis. Itu adalah satu tanpa sedikitpun kehangatan dan keramahan. Dia tampak seperti hanya menatap benda tak hidup, meja, atau batu. Xiao Yan memiringkan sudut mulutnya dan menyadari dia hanya mengejek dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk menunjukkan metode penanganan Ice Ambers dan Hu Yan Yan juga hanya melihat dalam diam tanpa sedikitpun respon dan menerima hadiah dari Xiao Yan sesudahnya. Di akhir segalanya, Xiao Yan meninggalkan ruang batu seolah-olah dia melarikan diri dari sesuatu di dalam. Guru, jangan mencariku untuk hal semacam ini lain kali. Aku merasa seperti aku dimasak di kedua sisi oleh tundra terdingin dan oven terpanas, benar-benar pengalaman es dan api. Ini bukanlah sesuatu yang harus dialami oleh orang normal. Xiao Yan sangat kesal. Lin Feng, meskipun dia dikeluhkan oleh Xiao Yan, hanya tersenyum pada tauti kecil yang marah di depannya. Aku tidak peduli, aku akan mengalahkan Hu Yan Yan itu suatu hari nanti. Aku ingin menjadi lebih kuat darinya, dan suatu hari aku akan mencubit beberapa ekornya untuk membuat kerah untuk diriku sendiri. Saat dia melihat Xiao Yan dengan cepat keluar dari kamar batu, Hu Yan Yan menarik tubuhnya ke belakang dan meringkuk, melingkarkan lengannya di sekitar mereka dan bersandar di dinding di belakangnya. Dia melihat ke langit-langit ruangan batu dan mulai melamun. Meskipun dia jarang meninggalkan kamar batu selama beberapa hari terakhir, Hu Yan Yan diam-diam mengamati orang-orang di puncak gunung Yu Jing, terutama mereka yang pernah dihubunginya. Pemimpin seluruh gunung, pemimpin sekte keajaiban surgawi, adalah misteri bagi Hu Yan Yan. Ketika dia dihadapkan dengan Lin Feng, dia merasa seperti sedang berdiri di depan ibunya sendiri, Sage Agung Rubah Surgawi ekor sembilan. Pada nilai nominal, sepertinya Lin Feng adalah orang yang sangat santai ketika dia bersama murid-muridnya. Namun, pria inilah yang, belum lama ini, mengalahkan Golden Crow Grand Sage. The Golden Crow Grand Sage, bersama dengan ibunya, adalah salah satu dari sepuluh iblis yang juga dikenal sebagai sepuluh iblis agung. Itu bukanlah jalan masuk mereka yang pertama atau kedua ke Tanah Suci, dan setiap kali mereka melakukannya, dunia manusia melihat kekacauan dan kekacauan yang menghancurkan. Selanjutnya, mereka berhasil kembali ke hamparan Gersang dalam keadaan utuh juga. Kecuali kali ini, mereka jatuh di tangan pemimpin sekte keajaiban surgawi. Si Tian Hao adalah salah satu murid muda Lin Feng dan juga keturunan iblis. Karena dia, dia dibawa kembali ke Gunung Yujing. Adapun Tauti Tuntun kecil, Hu Yan Yan mengenalnya paling baik dibandingkan dengan siapapun di Gunung Yujing. Kembali di masa lalu di hamparan Gersang, mereka berdua telah bertarung beberapa kali dan setiap kali Tuntun ingin mengganggu Hu Fan, selalu Hu Yan Yan yang muncul dan mengejarnya. Ketika dia memikirkan Hu Fan dan saudara-saudaranya yang lain, Hu Yan Yan menghela nafas berat. Rubah-rubah itu adalah sekelompok pembuat onar dan selalu keluar untuk mengganggu orang lain dan menimbulkan masalah. Terkadang, mereka membawa masalah mereka kembali ke rumah. Dia tidak ingin mengganggu Sage Agung Rubah Surgawi dengan barang-barang sepele itu, jadi dia biasanya menangani semuanya sendiri. Dia adalah putri tertua dari Heavenly Fox Grand Sage, dan dia merawat dan melindungi saudara-saudaranya. Setiap kali saudara-saudaranya berada dalam kesulitan, dia harus menghapus pantat mereka setelah mereka dan terkadang dia bahkan menjadi kambing hitam. Semua ini telah menjadi bagian dari hidupnya. Saat dia merenungkan hidupnya, Hu Yan Yan tanpa sadar melirik ke arah pintu masuk gua batu seolah-olah bayangan Xiao Yan masih di sekitar sudut. Dari apa yang dia pahami, pria itu juga seorang senior yang penuh dengan beban. Hu Yan Yan menggelengkan kepalanya dan menelan setetes Ice Ambers dan mulai bermeditasi dan melanjutkan pelatihan kesengsaraan api surgawi dalam dirinya. Di sisi lain, Lin Feng yang misterius sedang menonton. Dengan senyuman di wajahnya, Tao Ti kecil melompat mengelilinginya dengan kesal. Dulu kau bilang ingin melawan Dark Aqua Swan Ming, tapi aku belum pernah mendengar musuh seperti itu. Ketika dia mendengar ejekan Lin Feng, Tun Tun cemberut dan menjawab dengan marah, The Dark Aqua Swan Ming hanyalah musuh biasa, tapi Hu Yan Yan adalah musuh bebuyutanku. Melihatnya seperti ini membuat Lin Feng geli meskipun dia tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pertempuran antara Tun Tun dan Dark Aqua Swan Ming hampir berakhir dengan kehancuran bersama. Standar mereka sebenarnya sangat mirip. Namun, ketika dia menghadapi Hu Yan Yan, Tun Tun hampir tidak berdaya dan menjadi samsak untuk Hu Yan Yan. Hu Yan Yan mengalahkan Tun Tun berkali-kali atas nama membantu rubah kecil Hu Fan. Tun Tun tampaknya membenci Hu Yan Yan, tetapi lebih tepat untuk menggambarkan perasaannya sebagai ketakutan. Jika bukan karena fakta bahwa Hu Yan Yan berada di bawah tekanan dari kesengsaraan api surgawi, Tun Tun tidak akan pernah berani berpikir untuk membalas dendam. Ketika dia akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas dendam, dia dipaksa untuk menyaksikan kesembuhan Hu Yan Yan dan kekuatannya kembali. Orang bisa memahami kekesalannya karena kesempatan langkah ini menghilang di depan matanya. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Lupakan, lupakan. Kamu mencari makanan sendiri beberapa hari ini. Aku belum cukup memberimu makan jadi hari ini aku akan menebusnya untukmu. Dia melambaikan lengan bajunya dan setengah mayat mendarat di depan Tun Tun. Itu adalah sisa-sisa brilliant lunar Grandmaster. Mata Tun Tun berbinar dan dia mengernyitkan hidung saat dia berputar-putar di sekitar mayat itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Oh, ini bau lucu. Ada darah suku iblis tetapi aku tidak dapat mengidentifikasi dengan tepat apa itu saat ini. Seharusnya karena aku belum pernah makan ini sebelumnya. Lin Feng menjawab, bagaimanapun juga, hidungmu agak lancip. Darah Kun Peng mengalir di pembuluh darah dan harus dianggap sebagai garis keturunan yang sangat otentik. Namun, saat ini hanya dapat dianggap campuran. Kun Peng, Tun Tun terengah-engah. Aku belum pernah makan ini sebelumnya. Ini bagus. Dia mengitari mayat itu beberapa kali lagi dan bintang-bintang hampir keluar dari matanya. Dengan skala standar ras manusia, itu adalah tingkat lanjutan dari tahap jiwa yang baru lahir. Dengan skala ras iblis, ini harus dianggap sebagai tingkat lanjutan dari tahap Raja Iblis. Luar biasa, aku berhasil mengambil makanan dari tingkat Raja Iblis tingkat lanjut. Bahkan di hamparan gersang, aku hanya menemukan makanan yang begitu fantastis ketika aku mencuri dari mulut ayah aku. Meski begitu, mungkin hanya sedikit. Bagaimana kalau sekarang, seluruh bagian ini milik aku dan aku sendiri? Tun Tun bisa merasakan dadanya membengkak karena kebahagiaan dan kegembiraan dan sangat dekat untuk menangis karena kegembiraan di tempat. Dia melompat di depan Lin Feng dan menggelengkan lengan bajunya dengan keras. Semua ini milikku, kan? Lin Feng tertawa dan menganggupkan kepalanya, membuat Tun Tun kesakitan lagi. Selanjutnya, dia terbang ke udara dan mendarat di atas mayat seperti harimau yang menerkam seekor domba. Dalam sekejap mata, dia kembali ke bentuk asli Tauti dan melepaskan teriakan seperti bansi dan mulai berpesta. Di tengah makan, dia tiba-tiba berhenti dan berubah menjadi bentuk manusia. Dia menyeka air liur dan melihat sisa-sisa dan, dengan mulut setengah terbuka, menelan sisa mayat untuk disimpan daripada menelan semuanya segera. Lin Feng menyaksikan dengan geli dan bertanya, mengapa kamu berhenti makan? Tuntun menelan segumpal air liur dan menjawab, aku tidak tahan untuk menghabiskan makanan berkualitas baik sekaligus. Maksud aku menyimpannya dan melanjutkannya nanti. Dia memelototi Lin Feng dengan keras dan mendengus, jangan kira aku tidak tahu bahwa akan lama lagi sebelum kamu memberiku sesuatu yang enak untuk dimakan lagi. Lin Feng memandangnya dengan ekspresi setengah tersenyum dan berkata, makanan di gunung Yu Jing, yang kamu curi sepanjang waktu, masih belum cukup. Jumlah air primordial Grand Moon di dunia Nirvana menurun dengan jumlah yang cukup besar. Siapa yang melakukannya? Beberapa jamu dan pil di lembah pengobatan bahkan dicabut bersama dengan akarnya. Siapa yang melakukannya? Energi ungu di sekitar gunung Yu Jing juga telah menurun volumenya. Siapa yang melakukannya? Tuntun menarik lehernya dan tertawa malu-malu. Aku hanya makan sedikit, sedikit. Tiba-tiba, dia mengubah ekspresinya dan segera membungkuk di depan Lin Feng. Tuan, aku ingin melalui kesengsaraan guntur dan membentuk jiwa iblis. Aku pikir begitu, Lin Feng menganggupkan kepalanya dan berkata, kamu sudah makan begitu banyak, sekarang waktunya untuk mencerna sedikit. Tuntun melolong sekali lagi dan kembali ke bentuk tautinya. Inti iblisnya yang berkilau dan bersinar naik dari atas kepalanya. Di kehampaan di atas gunung Yu Jing, suara guntur di kejauhan bisa terdengar. Di bawah bimbingan dan perlindungan Lin Feng, Tuntun mulai mengalami kesengsaraan guntur dan memperbarui perjalanannya ke tahap Raja Iblis. Namun, keributan itu tidak luput dari perhatian. Raja Sapikui dan Raja Feilian bersama Xiao Budian di Lembah Wastelen, dan satu-satunya iblis besar yang tersisa di gunung Yu Jing adalah Ji Yu Naga Hitam. Dia tiba di samping Lin Feng dan menyaksikan Tuntun mengalami kesengsaraan guntur dalam diam. Kilatan petir dari kekosongan berulang kali menancapkan inti iblis di kepala Tuntun. Sepertinya dia tidak mengalami banyak kesulitan untuk menahan serangan itu dan Ji Yu tahu bahwa fondasi Tuntun kokoh. Pengalaman kesengsaraan guntur akan sangat mudah. Guru, kamu benar-benar menunjukkan perhatian yang besar kepada kami para iblis. Ji Yu sedang meningkatkan ego Lin Feng dengan kata-kata yang menyanjung. Dengan bimbinganmu, gadis ini pasti akan menyelesaikan guntur kesengsaraan dan maju ke detahap Tuan Emonik. Lin Feng tersenyum dan berbalik menghadap naga tua itu. Bagaimana kemajuan Suan Mingsel yang telah aku berikan? Ji Yu buru-buru menjawab, pemurnian selesai. Aku masih harus berterima kasih atas hadiahnya. Lin Feng tertawa dan menggelengkan kepalanya. Kamu telah berusaha keras untuk Sekte dan aku menyadari semua itu. Ini hanyalah salah satu bentuk hadiah yang pantas kamu dapatkan. Ji Yu tampak bahagia saat dia menganggupkan kepalanya. Ini semua mungkin berkat kemurahan hati kamu dan fakta bahwa kamu peduli dengan bawahan kamu. Tubuh asli Lin Feng sedang mengawasi Tuntun dan melindunginya selama kesengsaraan guntur. Avatar pohon baja, bagaimanapun, berada di dunia nirwana Yang King. Ekspresi Yang King adalah salah satu kekalahan dan kekesalan. Lin Feng meringis dan menggelengkan kepalanya. Awalnya, dia mengira hambatan besar pertama Yang King akan terjadi tepat sebelum dia membentuk inti, tetapi dari kelihatannya, konsolidasi dan dukungan wadah sudah menjadi hambatan besar baginya. Namun masalahnya sama. Setelah dia melewati tahap ini, kemudian membentuk inti nanti tidak akan terlalu sulit lagi. Li Feng tersenyum dan menyinari alis Yang King. Yang King tampak tercengang saat sinar cahaya mengalir ke tubuhnya. Itu bukan mana atau apapun tapi hanya aliran kesadaran Lin Feng yang mencatat koordinat lokasi tertentu. Yang King, ini adalah lokasi rumah tua senior ketiga kamu. Dia saat ini tinggal di sana juga. Di satu sisi, dia mengunjungi orang tuanya dan di sisi lain dia menjalani suatu bentuk meditasi khusus. Lin Feng terus menjelaskan, kamu dapat pergi dan menemukannya di sana dan menjalani bentuk pelatihan dan meditasi yang serupa. Aku yakin ini akan sangat membantu mengatasi kemacetan yang kamu hadapi saat ini. Yang King menarik nafas dalam-dalam dan menganggupkan kepalanya. Iya pak. Lin Feng membuka telapak tangannya dan di tengahnya ada jimat batu giyok. Riak mana dari item itu tajam dan pedih, itu adalah item sihir tahap jiwa yang baru lahir. Dia memperolehnya dari Grandmaster tahap jiwa yang baru lahir dari Sekte Aeolus. Kamu belum membentuk intinya, jadi item sihir tahap jiwa yang baru lahir tidak akan terlalu berguna. Benda ajaib ini juga sangat tidak cocok untukmu. Lin Feng menyerahkan jimat batu giyok itu kepada Yang King dan melanjutkan, aku akan memberikannya padamu terlebih dahulu sebagai hadiah sebelumnya. Saat kau membentuk intinya, aku akan memberimu item sihir tahap jiwa baru yang lebih cocok untukmu. Yang King menerima hadiah itu dengan rasa terima kasih dan, di bawah bimbingan Lin Feng menyerap barang itu dan menghafal mantranya untuk mengaktifkannya. Selanjutnya, dia pergi dan Lin Feng mengirimnya ke dunia besar dengan mana. Dia mengangkat jimat giyok dan itu dengan cepat meledak menjadi seberkas cahaya hijau. Hologram Veilian muncul dari dalam dan Yang King mendarat di atasnya. Atas permintaannya, hologram Veilian membuka kekosongan dan menghilang ke dalamnya. Dengan bantuan item sihir tahap jiwa yang baru lahir untuk melakukan perjalanan melalui ruang waktu, meskipun rumah tua Wang Lin berada di dekat perbatasan selatan kekaisaran Qin besar dan sangat jauh dari gunung Kunlun yang Qin mencapai tujuannya dalam waktu singkat. Begitu dia mencapai tujuannya, dia terkejut dengan apa yang dia katakan. Sebelumnya, di puncak gunung Yu Jing, dia mengobrol dengan Wang Lin dan mengetahui bahwa lingkungan lamanya adalah desa kecil di paroki. Tapi sekarang, lokasi yang ditunjukkan Lin Feng membawanya ke tempat yang jelas merupakan kota besar dan ramai. Secara alami, ukuran dan tingkat aktivitas tidak dapat dibandingkan dengan kota normal. Namun, orang-orang berpindah-pindah dan kota itu hidup dengan aktivitas. Ini tidak seperti desa kecil yang malang. Namun, lokasi yang diberikan Lin Feng kepadanya tidak mungkin salah. Ini juga alasan mengapa Yang King sangat bingung. Dia baru saja akan mencubit kristal yang memproyeksikan suara untuk menghubungi Wang Lin sebelum dia merasakan aura kekuatan yang besar muncul di sekitarnya, dan itu menimpanya. Yang King bisa merasakan riak mana yang semakin dekat. Mereka mengejarnya dengan cepat dan mereka semua adalah pembudidaya Yayasan. Ada jejak samar dari kultifator tahap inti aurus di dekatnya juga, tetapi dia tidak mendekat dan sepertinya diam-diam mengamati di samping. Begitu mereka sudah dekat, beberapa pembudidaya tahap pembentukan Yayasan semua berhenti di jalur mereka. Kebanyakan dari mereka tetap tersembunyi dalam bayang-bayang sementara hanya satu individu yang melangkah keluar di depan Yang King. Dia melihat Yang King dengan baik dan matanya berbinar saat dia menanyakan pertanyaan yang menyelidik. Bolehkah aku bertanya apakah kamu adalah murid langsung dari sekte keajaiban surga, Yang King? Yang King menjawab dengan hati-hati. Iya, aku Yang King. Kamu siapa? Pembudidaya tahap pembentukan Yayasan menghela nafas lega sementara pembudidaya lainnya bersembunyi di bayang-bayang, yang awalnya waspada dan berjaga, menjadi jauh lebih santai juga. Kultifator panggung pendirian Yayasan di depan Yang King menyatukan kedua tangannya untuk menyapa dan berkata, Halo, Yang King. Kami semua adalah kultifator dari Kekaisaran Kin Agung, dan kami diperintahkan untuk melindungi keluarga Wang Lin dari pembuat Onar Licik. Wang Lin kembali ke rumah setengah tahun yang lalu, jadi kami tidak perlu terlalu mengkhawatirkan keamanan tempat itu, tetapi kami berada di bawah perintah dari atas sehingga kami masih tetap di sini sejak saat itu. Kembali di konferensi spiritual Huang Hai, meskipun Yang King tidak begitu mencolok atau luar biasa dibandingkan dengan Zui, Si Tian Hao, Wang Lin atau Yue Hongyan, dia masih menerima kekaguman dan rasa hormat yang luas dari dunia luar. Meskipun dia masih dalam tahap pembentukan Yayasan, dia sudah berada di bawah radar kekuatan besar dunia. Itu tidak ada alasan lain selain fakta bahwa dia adalah salah satu dari enam murid langsung terkenal Lin Feng. Karena alasan itu saja, dia sudah terkenal di dunia. Pada saat ini, para pembudidaya tahap pendirian Yayasan lainnya dalam persembunyian melangkah keluar dan masing-masing menyapa Yang King. Di mata tahap jiwa abadi dan Grandmaster tahap jiwa yang baru lahir, Yang King masih anak kecil tetapi bagi para pembudidaya tahap pendirian Yayasan ini, Yang King layak untuk dihormati. Pada konferensi spiritual Huang Hai, Yang King hanya berada di tingkat menengah dari tahap pendirian Yayasan namun ia mengalahkan Fang Zhong dari Sekte Danau Surgawi, yang sudah berada di tingkat lanjutan tahap pembentukan Yayasan. Ini cukup untuk membuktikan standar dan kekuatannya serta fakta bahwa semua murid langsung Lin Feng memiliki bakat supernatural dan luar biasa. Sebagai pribadi, Yang King santai dan sopan. Di depan salam semua orang, dia tidak memendam sedikitpun keangkuhan atau keegoisan dan ini menyenangkan para penggarap tahap pendirian Yayasan lainnya. Tiba-tiba, seorang pria parubaya dengan tiga helai janggut muncul di depan Yang King. Ini adalah pembudidaya tahap inti Aorus yang ditugaskan oleh Kekaisaran Kin besar untuk berjaga-jaga. Yang King menyambutnya dengan sikap temper yang sama dan ini membuat pria parubaya terkesan. Alasan mengapa aku di sini adalah untuk menemukan senior aku Wang Lin, apakah kamu tahu jika Yang King melirik kota yang luas di depannya? Pria parubaya itu tersenyum tipis dan menjawab, tempat ini adalah bagian penting dari perluasan kekuatan kita dari perbatasan selatan. Penduduk di sini menjadi semakin padat dan bisnis juga berkembang pesat. Kekaisaran Kin Agung sudah berencana untuk mengubah tempat ini menjadi kota. Sebenarnya, mereka berniat untuk mulai bekerja tidak lama dari sekarang. Mulut Yang King ternganga tapi dia tidak mengatakan apapun. Pria parubaya tidak begitu jelas tentang itu, tetapi Yang King tahu bahwa semua ini disebabkan oleh Wang Lin. Dengan kata lain, itu adalah efek Wang Lin kedatangannya oleh asosiasinya kecelestial Sek of Wonders. Keberhasilan satu orang untuk kepentingan seluruh keluarganya adalah seperti itu. Ketika individu normal memasuki sekte untuk mempelajari keterampilan dan mempraktikkan mantra mereka, untuk dapat kembali ke rumah untuk mengunjungi atau menjadi pilar pembangunan bagi komunitas sudah merupakan sesuatu yang sangat terpuji. Lebih jelasnya, keluarga individu tertentu sekarang akan dapat menerima lebih banyak rasa hormat dan kekuasaan hanya dengan bergaul dengan orang tersebut. Lingkungan Wang Lin, bagaimanapun, saat ini sedang mengalami perubahan drastis dan epik. Sebuah desa kecil telah meningkatkan dirinya ke status kota yang ramai di perbatasan selatan Kekaisaran Kin Besar dalam semalam, dan ditakdirkan untuk menjadi salah satu kota besar Kekaisaran Kin Besar. Akibatnya, kehidupan orang-orang bermil-mil jauhnya akan berubah. Penggarap panggung Inti Aorus menunjuk ke kota yang sibuk dan berkata, keluarga Wang Lin terletak di ujung timur kota dan Wang Lin saat ini tinggal bersama orang tuanya. Yang King menganggup dan berkata, terima kasih. Aku akan pergi mencarinya sekarang. Saat dia melihat Yang King pergi, salah satu pembudidaya Kekaisaran Kin Besar menggelengkan kepalanya. Beruntung dia masih dalam tahap pendirian Yayasan. Jika tidak, aku akan sangat yakin bahwa aku telah menyianyiakan bertahun-tahun kultifasi ini. Semua yang hadir, termasuk kultifator tingkat Inti Aorus, menganggupkan kepala dengan pengertian dan kontemplasi. Kembalinya Wang Lin setengah tahun lalu, setelah konfirmasi kenaikannya ke tahap Inti Aorus, mengejutkan semua orang. Mereka semua merasa seolah-olah pengalaman mereka selama bertahun-tahun berkultifasi telah dihapuskan bersih dan dunia di hadapan mereka asing dan baru. Di konferensi spiritual Huang Hai, tidak lama sebelum dia kembali ke rumah, dia baru pada tahap pembentukan Yayasan. Namun, ketika dia kembali ke rumah, dia sudah menjadi kultifator tahap Inti yang Aorus. Dalam rentang waktu hanya dua bulan, penguasaan kultifasinya secara eksplosif melompat dari tahap pembentukan Yayasan ke tahap Inti yang Aorus dan ini benar-benar luar biasa dan tidak dapat dipercaya untuk semua orang. Beberapa mengatakan bahwa dia menyembunyikan penguasaannya, tetapi itu tidak masuk akal karena ada Grandmaster Panggung Jiwa yang baru lahir di konferensi spiritual Huang Hai dan sejumlah Grandmaster Panggung Jiwa yang abadi juga. Apakah Wang Lin berada di tahap Aorus Core atau tahap pendirian Yayasan bukanlah misteri bagi orang-orang seperti mereka. Karena inilah yang menyebabkan ketidakpercayaan banyak orang. Ketika berita mencapai kota Siling dari Kekaisaran Kin Besar, semua orang mulai menyaksikan Sekte Keajaiban Surgawi dan Wang Lin segera meroket di peringkat orang-orang penting. Orang yang paling diperhatikan oleh Faksi Intelijen Kekuatan adalah Lin Feng. Di antara orang-orang lainnya, orang-orang yang paling diperhatikan setelah Lin Feng secara alami adalah murid langsungnya. Meskipun dua petugas penegak hukum, Miao Si Hao dan Kang Nan Hua adalah pembudidaya jiwa yang baru lahir, latar belakang mereka tidak sulit untuk diketahui dan hubungan mereka dengan Lin Feng secara alami tidak sedekat Xiao Yan, Wang Lin dan yang lainnya. Di seluruh kelompok murid, perhatian yang diberikan kepada Zhu Yi dan Si Tian Hao adalah yang terbesar karena pengaruh keluarga mereka adalah yang terbesar. Adapun murid tertua, Xiao Yan, tingkat perhatiannya pada dasarnya mirip dengan Zhu Yi dan Si Tian Hao. Perbedaan utamanya adalah latar belakang keluarganya tidak serumit itu. Namun, standarnya cukup tinggi dan meskipun dia tidak berpartisipasi dalam konferensi spiritual Huang Hai, pertempurannya dengan pangeran Chong Yun di puncak Sing Yun sudah cukup untuk membuatnya dikenal dunia. Tingkat reputasi berikutnya adalah milik Yue Hong Yan. Sejarah dan latar belakang negara Arktik dan perjanjian Liefeng juga tidak sulit untuk diketahui. Hubungannya, baik positif maupun negatif, dengan kekaisaran Zhou Agung layak menjadi titik fokus bagi banyak individu yang peduli. Meskipun Wang Lin adalah yang ketiga dalam hirarki senioritas, perhatian yang diberikan kepadanya tidak proporsional. Namun, pada titik ini, tingkat fokus orang padanya telah melampaui Yue Hong Yan dan lebih besar daripada Xiao Yan. Bahkan, dia sempat menyusul Zhu Yi dan Si Tian Hao. Untuk murid Celestial Psych of Wonders, semua orang diawasi dari bayang-bayang. Mereka menyadari bahwa setiap tubuh yang mereka tonton dari sekte memiliki potensi dan bakat yang menakutkan. Para pembudidaya yang ditugaskan untuk melindungi Wang Lin dan keluarganya sangat menyadari fakta ini. Pemahaman kultifator tahap pembentukan yayasan lainnya tidak begitu mendalam, tetapi pembudidaya tahap inti aurus melihat lebih banyak lagi. Dulu ketika Wang Lin kembali ke rumah, meskipun dia terlihat seperti orang biasa dan normal, semua orang bisa merasakan tekanan. Kultifator tahap inti aurus parubaya menghela nafas di dalam sekte macam apa sekte keajaiban surga itu. Tepatnya, seperti apa sebenarnya pemimpin legendaris dari Celestial Psych of Wonders. Meskipun Yang King tidak menyadari apa yang dipikirkan para pembudidaya, kemajuan luar biasa Wang Lin tidak lagi mengejutkan orang-orang di sekte keajaiban surga. Alasannya sederhana. Awalnya, waktu yang dibutuhkan Wang Lin untuk maju dari tahap pemula dari tahap pendirian yayasan ke tahap aurus core sangat singkat sehingga bahkan senior dan juniornya pun terkejut. Biasanya, apa yang dia lakukan biasanya tidak mengejutkan atau tidak mengesankan. Tetapi pada saat berikutnya dia mencapai sesuatu yang mendekati Supernatural Wang Lin menjalankan pernyataan yang persis seperti ini. Saat Yang King berjalan di sepanjang jalan, dia dengan sopan bertanya kepada penduduk setempat tentang lokasi pasti kediaman Wang Lin. Dia mengikuti arahan mereka sepanjang jalan dan berjalan menuju rumah Wang Lin. Dalam proses pertanyaannya, Yang King tidak sengaja mendengar banyak topik gosip. Rumor mengatakan bahwa Wang Lin berasal dari dewa. Aku tidak melihat dia melakukan sesuatu yang mengesankan pada hari-hari biasa, dia tidak jauh berbeda dari putra aku sendiri. Aku pikir itu benar. Bahkan keluarga Wang Lin mengakuinya. Aku yakin kamu tidak menyadari bahwa sebelumnya, ayah Wang Lin tidak memiliki posisi dalam hirarki sosial setempat. Tapi sekarang, bahkan orang yang lebih tua dan orang yang paling senior di keluarga sangat sopan padanya. Tapi bukankah orang-orang kudus itu maha kuasa atau semacamnya. Wang Lin hanya membantu orang tuanya melakukan pekerjaan rumah tangga setiap hari. Jika keluarganya mau, mereka mampu menyewa beberapa pembantu untuk membantu. Aku masih bisa mengerti jika orang tuanya tidak terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Tapi mengapa Wang Lin melakukan semua jenis pekerjaan kasar itu? Ah, kamu tidak mengerti. Dia mencoba berbakti kepada orang tuanya. Semua ini hanya menunjukkan bahwa pria itu berbakti dan tidak melupakan akarnya. Aku yakin kamu semua pernah mendengar bahwa karena Wang Lin lah kota kami berkembang, kami bahkan sedang dalam perjalanan untuk menjadi kota yang layak. Bahkan jika Wang Lin bukan seorang suci, dia pasti telah menemukan seorang guru yang luar biasa yang sangat dia andalkan. Jika tidak, anggota keluarga Wang yang lain juga telah menemukan sekte dan majikan masing-masing. Jadi jika Tuan Wang Lin bukan salah satu yang memiliki kekuatan atau kepentingan yang ekstrim, mengapa semua orang sangat menghormatinya? Saat dia mendengar semua diskusi ini, Yang King terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Dia kebanyakan mengabaikan mereka dan terus berjalan. Dia berjalan melewati sebuah rumah besar ketika, tiba-tiba, seberkas cahaya aurora melonjak di atas kepalanya. Yang King mendongak dan berpikir, orang ini terlihat tidak asing. Oh, aku ingat sekarang, aku pernah melihatnya sebelumnya di konferensi spiritual Huang Hai. Dia tampak seperti salah satu sepupu Wang Lin yang lebih muda. Sinar cahayanya sebenarnya adalah pisau panjang, dan di atas bila itu berdiri seorang pemuda berpakaian abu-abu. Dia adalah Wang Zuo, salah satu sepupu Wang Lin, dan hanya berada di tahap kultifasi Qi. Ketika Wang Zuo melihat Yang King, ekspresi terkejut muncul di wajahnya seolah dia bertanya-tanya mengapa Yang King berjalan di sepanjang jalan seperti orang normal. Tetap saja, pedang panjang itu berhenti di jalurnya dan dia menyapa Yang King. Ini adalah rasa hormatnya kepada Yang King sebagai kultifator tahap pendirian Yayasan dan murid langsung dari sekte keajaiban surgawi. Yang King menyatukan tangannya dan membalas salam itu. Bibir Wang Zuo bergerak sedikit tapi matanya menceritakan kisah yang lebih rumit dan dia akhirnya pergi menjauh dengan pedangnya. Sejak konferensi spiritual Huang Hai, Wang Zuo tahu bahwa dia tidak berada di level yang sama dengan Wang Lin lagi. Namun, kali ini dia ingin menghormati Wang Lin. Tidak lama setelah Wang Lin kembali ke rumah untuk mengunjungi keluarganya, Wang Zuo kembali. Ketika dia melihat Wang Lin lagi, dia secara mengejutkan menyadari bahwa saat dia masih sakit mendongak ke arahnya terakhir kali, sekarang dia bahkan tidak bisa melihat bagian bawah kaki Wang Lin. Yang King memperhatikan Wang Zuo pergi dan menggelengkan kepalanya. Dia membuka langkahnya dan terus berjalan ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia mendongak dan segera melihat Wang Lin mengamatinya dalam diam dari pinggir jalan. Wang Lin saat ini tidak memiliki sedikitpun kedinginan atau kesungguhan. Seseorang bahkan tidak bisa merasakan riak mana dari sekelilingnya. Berdasarkan watak dan sikapnya saja, dia tidak berbeda dari pemuda normal. Penampilan ini tidak mengherankan bahwa mereka yang tidak tahu kebenaran akan mempertanyakan tingkat penguasaannya yang sebenarnya. Ketika dia melihat Yang King, Wang Lin menganggupkan kepalanya dan berkata, Guru telah memberitahu aku niat kamu untuk datang ke sini. Ikuti aku. Setelah Yang King bertemu dengan Wang Lin, dia menggunakan kristal proyeksi suara dan menjalin hubungan dengan Lin Feng untuk memberitahu dia tentang kedatangannya yang aman untuk ketenangan pikirannya. Masalah Yang King dengan kultivasi terletak pada ketidakmampuannya untuk mencapai keseimbangan sejati dalam kondisi mentalnya. Penghancuran gua air awan, kemuliaan sekte keajaiban surga adalah di antara banyak tekanan yang membebani dirinya. Kekuatan pikiran tidak pernah menjadi kekuatan Yang King dan semua ini membuatnya stres dan emosional. Di satu sisi, dia tidak bisa melepaskan kehancuran Cloudwater Cave, tapi dia tidak tahu identitas pelakunya. Tanpa target balas dendam, emosi seperti amarah dan rasa bersalah telah berakar di dalam dirinya. Di sisi lain, sebagai murid langsung Lin Feng, orang-orang di sekitarnya seperti Xiao Yan, Si Tian Hao, Zhu Yi dan Wang Lin semuanya memiliki cerita tentang bakat luar biasa dan supernatural. Ini memberi tekanan kuat pada Yang King karena dia takut dia akan mempermalukan sekte keajaiban surga bersama dengan Lin Feng, atau bahwa orang luar akan menertawakan Lin Feng karena tidak tahu bagaimana memilih muridnya. Di bawah semua tekanan, Yang King tampaknya dirantai dengan kunci dan beban emosionalnya hanya menjadi lebih besar. Lin Feng tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia mengirimnya ke Wang Lin sehingga dia bisa menjalani kehidupan normal bersama Wang Lin, sehingga dia bisa kembali ke dasar dan cara hidup yang sederhana. Idenya adalah untuk menenangkan emosinya yang berantakan dan menjengkelkan. Yang King secara alami berbakat dan dia mengambil banyak hal dengan cepat. Pada standar kultivasi saat ini, jika ia menemukan jalan menuju kultivasi, ia tidak akan menghadapi banyak kesulitan. Satu-satunya hal yang membatasinya adalah kekuatan mental dan ketahanannya, oleh karena itu, jika dia bisa mencapai keseimbangan dan stabilitas dengan emosinya maka konsolidasi wadah akan sangat mudah. Wang Lin, bagaimanapun, mencoba untuk kembali ke dasar sambil menjalani kehidupan yang berlawanan pada saat yang bersamaan. Jika dia bisa melewati tahap itu, dia bahkan bisa membuat kemajuan dengan kultivasinya dan bahkan mencoba kesengsaraan api yin untuk menerobos ke tingkat menengah dari tahap inti aurus. Tetap saja, ini ditakdirkan untuk menjadi proses yang panjang dan sulit. Lin Feng mengakhiri komunikasinya dengan Yang King dan mengembalikan fokusnya ke tugas lain yang ada. Jiwa dan ingatan dari brilliant lunar Grandmaster telah diekstraksi sepenuhnya. Adapun panduan rahasia Kun Peng, pemahaman tetua ini pasti akan melampaui pemahaman pemuda Gao Fan. Lin Feng mengambil jiwa brilliant lunar Grandmaster yang baru lahir dan bentuk kosmiknya ke dalam tahanan untuk saat ini karena dia tidak terburu-buru untuk menyempurnakannya menjadi fals imortal. Dia mulai merenung. Ketika musim panas tiba, energi yang positif dari laut kutub utara secara bertahap akan menghilang dan energi yin negatif akan mengambil alis sebagai energi superior. Bahkan dengan kekuatan api purba dan air, lapisan es hitam yang tak terbatas masih relatif tidak bisa ditembus. Tidak ada waktu yang terbuang, aku harus mencoba mendapatkan panduan rahasia Kun Peng sesegera mungkin. Aku tidak menghancurkan warisan iblis besar dari lapisan ketiga penguasaan jiwa iblis, tentunya itu adalah bantuan yang besar. Lin Feng berpikir lagi, namun, untuk master brilliant lunar ini, aku hanya menangkap avatarnya. Tubuh aslinya masih buron. Lebih jauh lagi, tubuh aslinya mengetahui apa yang terjadi dengan avatarnya. Dia telah menderita kerugian yang begitu besar di tanganku, dia tidak mungkin berpikir untuk membalas dendam. Aku harus waspada terhadap iblis yang menyebabkan masalah ini. Tetap saja, aku akan senang jika dia datang ke depan pintu aku. Lin Feng tertawa. Melalui menginterogasi avatar dari brilliant lunar Grandmaster, Lin Feng menemukan bahwa individu ini benar-benar mengikuti Mingdu, The Dark Beast. Satu-satunya masalah adalah bantuannya tidak lengkap karena dia hanya mendapatkannya setelah secara tidak sengaja memasuki dunia tengah. Yang menggelitik minat Lin Feng adalah, menurut brilliant lunar Grandmaster, penduduk asli dunia tengah itu berasal dari ras iblis tertentu dan ras iblis memiliki satu set lengkap sisa-sisa Dark Beast, Mingdu. Bagi Lin Feng, kumpulan sisa-sisa Mingdu ini sebenarnya lebih menarik daripada buku petunjuk rahasia Kunpeng. Dalam enam bentuk penciptaan dan penghancuran dua elemen penciptaan, ada perubahan khusus yang disebut perubahan cahaya dan kegelapan. Jika Lin Feng bisa mendapatkan sedari sisa-sisa, dia bisa menggunakannya sebagai sumber kekuatan untuk kegelapan dalam perubahan cahaya dan kegelapan. Mirip dengan awan ungu yang berputar di langit, yang melambangkan langit, dan cahaya ilahi wutu tengah melambangkan bumi, integrasi keduanya mengarah pada proses perubahan langit dan bumi yang lengkap dan sempurna. Segel pencipta jiwa mewakili kehidupan dan batu gas kematian mewakili kematian, sehingga integrasi keduanya menghasilkan kekuatan yang dahsyat dan eksplosif dari perubahan hidup dan mati. Meskipun dia tidak yakin apakah Ming Duremains dapat mencapai tujuan yang dia pikirkan, itu masih merupakan barang yang sangat menarik di matanya. Namun, dunia tengah itu, bagaimanapun, secara tidak sengaja tersandung oleh Brilliant Lunar Grandmaster. Dia tidak dapat memberikan lokasi yang tepat dalam turbulensi ruang waktu. Tanpa mengetahui lokasi fisiknya, bahkan jika kamu sangat berkuasa, dunia tertentu tidak akan pernah dapat ditemukan. Untunglah, Lin Feng memahami dari avatarnya bahwa tubuh asli Brilliant Lunar Grandmaster memiliki harta sihir tertentu yang akan membawa pengguna langsung ke dunia tengah yang dimaksud. Oleh karena itu, Lin Feng menantikan wanita tua yang muncul di depan pintunya untuk balas dendam. Meski begitu, ketika Lin Feng pertama kali menginjakan kaki di Laut Kutub Utara, emosinya langsung berubah menjadi lebih buruk. Laut Kutub Utara dulu sangat luas dan luas, tetapi Laut Kutub Utara yang dingin dan tenang saat ini tidak berbeda dari kolam renang luar ruangan kehidupan Lin Feng sebelumnya. Aliran mana yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti area itu dan jumlah pembudidaya yang berkumpul bersama di sekitarnya jauh seperti panci yang penuh dengan pangsit. Si Tianhao menyaksikan adegan itu dengan mulut menganga. Aku pikir Laut Kutub Utara tenang, luas dan tempat yang tenang. Bagaimana ada begitu banyak orang? Lin Feng mengerutkan bibirnya dengan kesal sementara dia mengerti apa yang terjadi dengan satu putaran pikirannya. Berita buku panduan rahasia Kun Peng tidak tersebar luas di Tanah Suci. Adapun orang-orang yang mengetahui keberadaannya, meskipun mereka sendiri untuk sementara tidak dapat mengambil item itu, mereka pasti akan merahasiakannya dan meminimalkan pengetahuannya untuk mencegah orang lain mengambil manualnya. Lagi pula, meskipun tujuh api primordial legendaris dan air primordial Grand Moon eksotis dan langka, dunia ini besar dan pasti ada orang yang bisa mengendalikannya. Misalnya, Golden Crow Grand Sage yang baru-baru ini menderita kekalahan di tangan Lin Feng secara bawaan mampu mengendalikan Grand Sun Primordial Fire. Jika dia tahu tentang ini, dia akan tiba di Laut Kutub Utara dalam waktu singkat untuk mengambil harta karun itu. Dari kelihatannya, terlihat jelas bahwa seseorang dengan sengaja menyebarkan berita dalam skala yang jauh lebih besar. Untuk menarik kerumunan besar orang untuk datang ke Laut Kutub Utara untuk mencoba peruntungan tampaknya menunjukkan bahwa pelaku tidak mengungkapkan kondisi sebenarnya untuk mengambil buku petunjuk rahasia Kun Peng. Karena alasan inilah bahkan pengumpan bahwa ada di sini. Tujuan dari individu khusus ini jelas untuk membuat keributan dan mengaduk-aduk sehingga orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan untuk mendapatkan kembali manual tersebut akan terhalang. Lin Feng bisa menebak identitas orang ini bahkan jika dia menggunakan lututnya. Dia tahu bahwa orang sadis seperti itu hanya bisa menjadi brilliant lunar Grandmaster. Tujuan yang ingin dia capai tidak dapat disangkal targetnya adalah Lin Feng. Lin Feng yang memiliki skala Kun Peng akan tahu di mana lokasi pasti dari buku petunjuk rahasia itu. Lin Feng juga memiliki api primordial yang dapat membuka lapisan es hitam yang tak terbatas. Selain itu dia menangkap avatar yang dipalsukan oleh brilliant lunar Grandmaster dari Blood of Kun Peng sehingga dia memiliki peluang nyata untuk mendapatkan panduan rahasia. seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa Lin Feng memiliki kesempatan tertinggi untuk kembali ke rumah dengan panduan rahasia. Kenyataannya adalah begitu Lin Feng mengambil Zui kembali ke gunung dia tidak membuang waktu dan segera pergi ke Laut Kutub Utara. Ketika brilliant lunar Grandmaster jatuh di tangan Lin Feng dia mencoba mengumpulkan informasi tentang Lin Feng dari sekitar dan menyadari bahwa jika dia tidak mengambil tindakan sekarang buku petunjuk rahasia pasti akan jatuh ke tangan Lin Feng. Bulan Cemerlang Grandmaster memiliki penilaian yang relatif baik dan tegas dia tidak bisa mengalahkan Lin Feng dalam pertarungan langsung dan itu karena alasan inilah dia menggunakan metode ini untuk menyakiti Lin Feng dan dirinya sendiri pada saat yang sama. Meskipun Laut Kutub Utara ramai saat ini itu tidak bisa dianggap kelebihan penduduk. Alasannya hanya karena mereka yang lebih dekat ke Laut Kutub Utara tiba lebih dulu. Sebagian besar orang lain yang menerima berita itu mungkin masih dalam perjalanan ke sini. Ini juga alasan mengapa Lin Feng memutuskan untuk segera datang. Begitu Brillion Lunar Grandmaster mulai menyebarkan berita penundaan apapun berarti kerumunan yang jauh lebih besar. Setidaknya Lin Feng belum mendeteksi Grandmaster dari tahap jiwa abadi. Meski begitu berdasarkan kemampuan perjalanan dari Grandmaster panggung jiwa abadi mereka yang telah menerima berita tidak akan membutuhkan waktu lama untuk mencapai tujuan. Dengan gunung Yu Jing yang dimiliki jika Lin Feng benar-benar ingin menerobos masuk kecuali ada pembudidaya tahap jiwa abadi kelas 3 yang lain hanya bisa menghisapnya dan pindah dan ke samping. Namun tidak peduli seberapa dominan dan mengintimidasi metode ini itu akan menciptakan terlalu banyak musuh. Satu orang kecuali dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menindas dunia dengan kekuatannya sendiri menjadi musuh publik hanya akan membatasi otonominya sendiri. Tentu saja Lin Feng ingin mencapai puncak dunia tetapi sebelum dia mendapatkan kekuatan untuk melakukannya dia harus mempertimbangkan strategi dan taktik. Saat dia memikirkan tentang Brilliant Lunar Grandmaster Lin Feng tertawa dingin pada dirinya sendiri situasi menang-menang di mana kesenangannya tidak melakukannya. Namun barang-barang yang sadis meskipun tidak dilarang mereka yang mengambil bagian di dalamnya pasti memiliki sesuatu yang salah di kepala mereka. Brilliant Lunar kamu orang menyebalkan tua kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Apa orang tuamu tahu Lin Feng bisa menebak apa yang ada dalam pikiran Brilliant Lunar Grandmaster? Dia hanya ingin mengaduk-aduk sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan dari kekacauan dan kekacauan itu. Selain fakta bahwa dia tidak memiliki cara untuk menembus lapisan es hitam, Brilliant Lunar Grandmaster memiliki keuntungan yang hampir sama dengan Lin Feng dalam kesempatannya untuk mendapatkan panduan rahasia yang jauh melebihi orang lain. Jika Lin Feng bertekad untuk mengambil item sihir, dia pasti akan dihalangi oleh kerumunan orang di sini. Saat kedua belah pihak menjadi terjerat akan menjadi kesempatan yang ditunggu oleh Brilliant Lunar Grandmaster. Pada akhirnya, jika Lin Feng mundur dari ekspedisinya dan melewatkan satu-satunya kesempatannya untuk mendapatkan kembali harta karun tahun ini, Brilliant Lunar Grandmaster akan memperoleh waktu yang berharga untuk menyusun strategi dan merencanakan langkah selanjutnya. Adapun orang menyebalkan tua berwajah bebek dan berkepala ikan ini, hasil terburuknya tidak lain adalah menolak Lin Feng untuk mendapatkan kembali buku petunjuk rahasia secara damai. Lin Feng merenung sejenak dan senyum cerah muncul di wajahnya, orang menyebalkan tua, kamu mungkin tidak tahu tapi aku hanya menunggu kamu datang ke depan pintuku. Si Tian Hao, Tun Tun, Su Ge Feng Ling dan yang lainnya tampak kesal dan bahkan Zui dan Yue Hong Yan mengerutkan kening. Lin Feng tertawa dan memanggil mereka untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Tun Tun langsung meledak, apakah orang ini tidak terlalu berlebihan? Zui mengerutkan kening sekali lagi dan berkata dengan tenang, tingkat kesadisan ini, jika dia tidak dapat memperoleh sesuatu, dia hanya harus merusak kesempatan kita untuk mendapatkannya juga. Si Tian Hao tertawa terbahak-bahak dan berkata, Guru, kita harus membuka Laut Kutub Utara untuk mereka. Maka kita harus menunggu sebelum mengambil harta karun itu dan bersembunyi di suatu tempat. Yang lain tidak memiliki darah Kun Peng sehingga mereka tidak akan dapat membuka manual rahasia. Tanpa rintangan dari Black Ice, burung tua itu akan bisa mengambil harta karun itu. Aku ingin melihat apakah dia bisa menahan diri. Maka, siapa kerang dan siapapun nelayannya akan jelas dan tidak lagi terserah dia. Lin Feng tertawa sebagai jawaban. Jangan khawatir, jangan khawatir. Aku akan menemukan orang ini dan setelah aku mengurus saya akan perlahan-lahan menyelidiki panduan rahasia Kun Peng. Tuntun bertanya, bagaimana kita menemukannya? Lin Feng mengalihkan pandangannya ke arah Laut Kutub Utara yang ramai dan berkata, meskipun semua orang berkumpul di sini sekarang, mereka harus waspada satu sama lain sehingga mereka harus menjaga jarak tertentu di antara mereka sendiri. Tempat ini besar, mungkin ribuan mil di permukaan, mungkin. Namun, hanya satu orang yang bisa masuk ke panduan rahasia Kun Peng. Sudah ditakdirkan bahwa mayoritas dari mereka hanya membuang-buang waktu dan tidak memiliki bagian dalam buku petunjuk rahasia Kun Peng. volume orang hanyalah penghalang bagi kami. Brilliant Lunar, dia pasti tahu di mana pintu masuk ke buku petunjuk rahasia, jadi dia ingin memanfaatkan kita. Dia pasti berada di dekat pintu masuk sebagai mata-mata, jadi aku yakin kita akan menemukannya jika kita mencarinya di sana. 410 puluh.